Harus dikatakan bahwa area di bawah yurisdiksi Kludi Cloud Hall sangat aman, dan hampir tidak ada perampokan. Selain fakta bahwa Kludi Cloud Hall selalu dijaga oleh para ahli, hal ini juga disebabkan oleh sistem alarm yang unik. Jika ada yang membutuhkannya, mereka bisa mendapatkannya dengan membayar biaya tertentu ke Kludi Cloud Hall. Setelah alarm berbunyi, para ahli dari Kludi Cloud Hall akan segera bergegas ke lokasi Anda untuk melindungi Anda. Bahkan jika Anda mati sebelum mereka tiba, mereka akan tetap menyelidiki masalah ini sampai akhir. Kludi Cloud Hall sangat ketat dalam aspek ini, dan oleh karena itu tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di Kludi Cloud Hall. Tentu saja, sistem alarm ini sangat mahal, dan Linlong juga mendapatkannya untuk dirinya sendiri. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli di bidang ini, dan ada juga banyak orang jahat di antara mereka. Meskipun dia kuat, lebih baik aman daripada menyesal. Belum lagi, harganya praktis tidak berarti apa-apa baginya. Pasar Kludi Cloud Hall sangat aman, tetapi lain ceritanya begitu seseorang keluar dari pasar. Linlong telah melihat dengan matanya sendiri para petani bertarung sampai mati di luar pasar. Di sisi lain, mereka yang jaraknya kurang dari 100 zang dari mereka masih dengan santai menyeruput teh di pasar. Tentu saja, jika seseorang mampu membelinya, mereka juga dapat mempekerjakan orang-orang di Kludi Cloud Hall untuk melindungi diri mereka sendiri, dan mereka tidak perlu khawatir orang-orang di Kludi Cloud Hall akan membunuh dan merampok mereka. Di tengah suasana santai ini, hari pelelangan berangsur-angsur mendekat. Beberapa hari sebelum dimulainya lelang, Linlong melihat lebih banyak orang berdatangan ke pasar. Banyak orang tampaknya tidak mampu untuk tinggal di penginapan di dalam. Oleh karena itu, di area terbuka pasar, banyak orang yang berbaring atau tiduran dengan tas besar di punggungnya. Namun, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka adalah orang biasa? Adapun para penggarap Klan He, sejak murid Aula Kludi Cloud datang mengunjungi mereka, tidak ada orang lain yang datang mengunjungi mereka. Untuk menghemat biaya, He Kingsway juga membatalkan hak istimewa untuk memberi setiap penggarap sebuah kamar untuk dirinya sendiri. Tentu saja, Linlong merupakan pengecualian. Pada hari ini, ketika He Kingsway bertemu Linlong di luar ruangan, dia tersenyum dan berkata, Gongzi, hari pelelangan sudah dekat. Bolehkah saya tahu apakah Gongzi sudah siap? Selama dua hari terakhir, berkat bantuan He Tian Tian, hubungan mereka berangsur pulih. Meskipun mereka tidak saling bertukar petunjuk seperti sebelumnya, terlihat jelas bahwa hubungan mereka telah meningkat secara signifikan. Sejujurnya, Linlong tidak sekadar berinteraksi dengan He Kingsway. Sebaliknya, dia justru belajar banyak hal berguna darinya. Ditambah dengan wawasan dan pemahamannya sendiri, dia memahami lebih banyak tentang rune yang dia peroleh dari susunan rahasia kecil di pasar kota Cuxi. Di mana Nona He, apakah ada yang ingin kamu beli? Linlong bertanya. Baiklah, coba saya lihat apakah ada sesuatu yang bagus, kata He Kingsway ragu-ragu. Saya harap Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Linlong tersenyum. Tak lama kemudian, hari pelelangan pun tiba. Pada hari ini, Linlong mengikuti He Kingsway dan Penatua Dong ke dalam pelelangan. Sebelum memasuki venue, mereka terlebih dahulu memasuki ruangan yang besar namun sangat gelap. Setelah mengenakan topeng, mereka masuk ke tempat tersebut. Semua topeng ini sama, semuanya papan tulis. Desain Hall of Smokey Cloud bisa dikatakan telah memenangkan hati semua orang. Hal ini membuat mereka yang benar-benar membeli harta karun tersebut merasa nyaman, karena tidak ada yang bisa mengetahui identitasnya. Tentu saja, seseorang juga bisa memakai masker sebelum mengikuti pelelangan. Itulah yang dilakukan He Kingsway. Dia mengenakan kerudung segera setelah dia keluar dari kamarnya. Dia tidak melakukannya karena dia ingin membeli sesuatu di pelelangan. Sebaliknya, itu untuk menyembunyikan kecantikannya. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Lagi pula, jika dia tidak melakukannya, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mengincarnya. He Kingsway bukanlah seseorang yang suka menonjol, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Karena seseorang harus membayar biaya untuk mengikuti pelelangan, He Kingsway tidak mengizinkan bawahannya untuk mengikutinya. Ini juga merupakan alasan mengapa tidak ada situasi di mana semua orang di pasar membanjiri pelelangan. Rumah lelang itu besar dan didekorasi dengan baik. Meski tidak semewa istana, namun tetap dikerjakan dengan baik. Itu adalah bukti kemampuan Hall of Cloud Smoky. Selain aulah utama tempat diadakannya pelelangan, ada juga dua lantai di atasnya. Kedua lantai ini diperuntukkan bagi mereka yang mampu membayar biaya atau mereka yang memiliki kekuatan absolut. Setelah memasuki venue, mereka bertiga menemukan sudah banyak orang di dalam. Saat mereka hendak berpisah, beberapa orang bertopeng berjalan di depan mereka. Orang yang berjalan di depan langsung berkata, Sepupu, apakah kamu di sini untuk pelelangan juga? Berdasarkan suaranya, orang ini sebenarnya adalah Wupeng. Kultifator yang mengikutinya telah melaporkan bahwa dia telah bergabung dengan suatu kekuatan, tetapi mereka tidak menyangka dia juga berada di sini untuk pelelangan. Nada suara Wupeng sedikit gelisah. Terlihat jelas bahwa dia masih memikirkan kejadian sebelumnya. Setelah mengatakan ini, dia dengan dingin menatap Linlong. Saat Linlong bersama He King Sui, Wupeng mengenalinya dari pakaiannya, yang tidak banyak berubah. Iya, aku ingin tahu apakah sepupu. Sebelum He King Sui selesai berbicara, Wupeng telah menunjuk ke orang di sampingnya dan berkata, Sepupu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah master sekte muda dari sekte Loyue di negeri Cenggan, Rongping. Mendengar ini, He King Sui dan Penatua Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun keterkejutan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Wupeng benar-benar memiliki hubungan dengan kekuatan seperti itu. Meskipun sekte Loyue bukanlah sekte yang sangat kuat, namun sekte tersebut juga tidak lemah. Negara ini mungkin termasuk di antara beberapa negara terdekat. Pada saat ini, orang di samping Wupeng melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan wajah yang sangat tampan. Dia tersenyum dan berkata, Halo, Nona He. Saya adalah ketua sekte muda dari sekte Loyue, Rongping. Senang bertemu dengan Anda. Halo, He King Sui sedikit mengangguk. Meskipun dia tidak suka berinteraksi dengan orang asing, dia tetap tidak berani menyinggung perasaannya. Saya mendengar dari Wupeng bahwa Nona He cantik luar biasa. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan bertemu dengan Anda. Rongping tersenyum lagi. Aku khawatir keadaannya tidak baik sekarang. He King Sui sedikit mengernyit. Meskipun kata-kata pihak lain tidak terdengar sulit, dia tidak suka dia mengajukan permintaan seperti itu sejak awal. Dia sama sekali tidak peduli dengan permintaannya. Nona He, jangan khawatir. Saya telah memesan kamar pribadi di lantai atas. Jika Anda mengikuti saya, Anda tidak akan terlihat oleh orang lain. Kata Rongping. Sepupu, Rongping tidak hanya muda dan tampan, tapi dia juga orang yang berhati hangat. Setelah aku memberitahunya bahwa kamu menyukai Rune, dia langsung berkata bahwa dia akan menawar harta karun di bidang Rune dalam lelang ini dan memberikannya padamu. Saat ini, Wupeng, yang berada di samping, mengucapkan kata-kata baik untuk Rongping. Tampaknya Wupeng langsung menjual sepupunya kepada orang lain setelah gagal merayunya. Iya, Nona He, memang ada harta karun di bidang Rune dalam pelelangan ini. Setelah mendengar bahwa ada harta karun seperti itu, banyak master Rune di dekatnya segera datang ke pelelangan ini. Namun, Nona He, jangan khawatir. Saya, Rongping, akan menawar harta ini untukmu apapun yang terjadi. Rongping melanjutkan kata-kata Wupeng. Tuan Mudarong, saya tidak pantas mendapatkannya. Lagi pula, saya punya teman, jadi saya minta maaf. Ekspresi He King Sui sangat dingin. Dia benar-benar tidak menyukai orang asing yang ingin memberinya hadiah mahal dan bahkan mengajukan permintaan seperti itu. Teman, sepupu, apa bagusnya Linlong ini? Saat ini, Wupeng langsung marah. Dia bahkan tidak layak membawa sepatu Tuan Mudarong. Coba pikirkan, jika kita bisa mengandalkan sekte Luo Yue, apakah kita masih perlu takut pada orang-orang di keluarga kita? Ekspresi He King Sui berubah. Namun, dia tidak berniat berdebat dengan sepupunya di sini. Setelah mengertakkan gigi, dia berkata, Sepupu, saya masih menjadi penanggung jawab tim sekarang. Wupeng hendak membantah, tapi Rongping, yang berada di samping, melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Linlong. Wupeng, apakah ini orang yang mencoba memanfaatkan sepupumu? Mendengar ini, Linlong tiba-tiba tersenyum, lalu dengan lembut meraih tangan kecil He King Sui dan berkata, Apa maksudmu mencoba memanfaatkannya? Aku sudah memanfaatkannya, oke. Menurut situasi ini, He King Sui seharusnya membuang tangan Linlong dan menegurnya dengan keras. Namun, pada saat ini, hatinya tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Kebingungan ini secara langsung membuatnya lupa apa yang seharusnya dia lakukan. Itu juga karena dia langsung membeku di tempat dan membiarkan Linlong meraih tangannya. He King Sui telah benar-benar melupakan situasinya, tetapi di mata Wupeng dan Rongping, situasinya berbeda. Mereka sepenuhnya percaya bahwa Linlong telah memanfaatkannya. Baru beberapa hari berlalu, dan Linlong telah memanfaatkan sepupunya. Dengan pemikiran ini, ekspresi Wupeng segera menjadi sangat jelek. Adapun Rongping, matanya bahkan hampir menyemburkan api. Awalnya, dia masih bisa berbicara dengan He King Sui dengan cara yang menyenangkan, tetapi seorang master sekte muda yang bermartabat sebenarnya ditampar wajahnya oleh seorang pemuda di depan umum. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, dia tahu ini bukan tempatnya untuk marah, jadi dia segera menenangkan amarah di hatinya. Setelah memusatkan pandangannya pada Linlong lagi, dia berkata dengan dingin, Nak, kamu tidak buruk. Setelah melontarkan kata-kata seperti itu, dia langsung melangkah menuju tangga menuju lantai atas. Linlong, kamu sangat mampu, tapi sekarang kamu telah menyinggung tuan muda sekte Rongping, hidupmu sudah berakhir. Saat dia melewati Linlong, ekspresi marah wupeng mengandung sedikit rasa tidak senonoh. Pada saat ini, He King Sui akhirnya sadar kembali. Namun, dimanfaatkan oleh Linlong tidak lagi penting. Yang penting adalah Linlong telah menyinggung ketua sekte muda dari sekte Loyue karena dia. Ini adalah masalah besar. Linlong sebelumnya memberitahu He King Sui bahwa dia adalah tuan muda dari sebuah keluarga kecil di kota Cubarat. Karena He King Sui mengira keluarga Linlong lemah, dia secara alami menjadi cemas terhadap Linlong. Linlong, apa yang harus kita lakukan? He King Sui bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani berbuat apapun di pasar ini, kata Linlong. Namun, bagaimana jika kita meninggalkan pasar? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kita bisa mempekerjakan orang-orang dari rumah awan untuk melindungiku, kata Linlong sambil tersenyum. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? He King Sui mengerutkan kening. Menurutnya, Linlong hanya menghiburnya. Tentu saja, saya punya kartu emas di sini. Saat dia berbicara, Linlong mengeluarkan kartu emas dari House of Cloud. Kartu emas itu sangat indah, dan awan yang menempel di atasnya tampak seolah-olah benar-benar akan melayang keluar darinya. Melihat kartu emas ini, Penatua Dong dan He King Sui sedikit terkejut. Setelah berada di rumah awan selama berhari-hari, mereka tentu tahu bahwa kartu emas ini melambangkan status bangsawan di rumah awan. Dengan kartu emas ini, seseorang tidak hanya dapat masuk dan keluar pasar dengan bebas, mereka juga akan dihormati oleh para murid rumah awan, dan mereka bahkan dapat memesan kamar pribadi dalam pelelangan. Dalam lelang kali ini, hanya ada beberapa ruangan privat. Mereka yang bisa memesan kamar pribadi adalah orang kaya atau berkuasa. Sama seperti Rong Ping, dia jelas sedikit sombong saat menaiki tangga menuju kamar pribadi. Dapat dikatakan bahwa status Lin Long berbeda dari yang lain setelah dia memiliki kartu di tangannya. Melihat mereka berdua terlihat sangat terkejut, Lin Long tersenyum dan berkata, Apakah kalian berdua lupa bahwa saya adalah seorang alkemis? Di benua langit kekacauan, para alkemis bisa dikatakan sebagai orang terkaya di dunia. Bahkan Master Rune tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, meski begitu, He Kingsway dan Penatua Dong masih sulit mempercayainya karena Lin Long masih terlalu muda. Berapa banyak uang yang bisa diperoleh oleh seorang alkemis muda? Mereka lebih percaya bahwa alasan mengapa Lin Long mendapatkan kartu emas ini adalah karena dia mengenal para penggarap kuat di rumah awan. Saat mereka berdua masih sok, Lin Long membawa mereka ke tangga menuju lantai atas. Setelah menyerahkan kartu emas dan memastikan bahwa kartu itu telah dipesan untuk kamar pribadi, kedua penggarap yang menjaga tangga dengan cepat menyingkir dan berkata dengan hormat, Selamat datang di rumah lelang House of Cloud. Di bawah pimpinan salah satu petani, mereka bertiga menaiki tangga. Alasan Lin Long memesan kamar pribadi bukan karena dia punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan, tetapi karena dia tidak ingin diketahui publik. Pergi ke ruang toko roti, di mana dia bisa menonton seluruh pelelangan dan berpartisipasi di dalamnya tanpa terlihat oleh orang lain, adalah pilihan terbaik. Adapun kartu emas ini, dia mendapatkannya dengan mengeluarkan sejumlah besar pil dan menggunakan identitasnya sebagai seorang alkemis. Segera, mereka bertiga tiba di lorong menuju lantai dua. Saat mereka hendak melanjutkan berjalan, mereka tercengang karena menyadari bahwa Rong Ping, Wu Peng, dan yang lainnya sedang berdiri di luar pintu kamar pribadi di samping tangga. Ketika mereka melihat Lin Long dan yang lainnya, mereka jelas terkejut juga. Kemudian, mereka semakin merasa tidak percaya bahwa Lin Long dan dua orang lainnya benar-benar berjalan ke lantai tiga. Karena pemandangannya, kamar pribadi di lantai tiga jelas jauh lebih baik dan lebih mahal daripada kamar di lantai dua. Sedangkan untuk kamar pribadi Rong Ping, bisa dikatakan lokasinya paling buruk dari semua kamar pribadi, tapi juga paling murah. Orang yang baru saja diahina sebenarnya telah memesan kamar yang jauh lebih baik daripada kamarnya. Rong Ping merasa wajahnya seperti ditampar dan bengkak dalam sekejap ketika dia membandingkan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras pada salah satu pelayan di dalam, cepat. 132. Dengan sangat cepat, Lin Long dan dua lainnya tiba di sebuah kamar pribadi di lantai tiga. Walaupun pemandangan dari ruangan itu tidak sebaik ruangan di tengah, namun lebih baik tidak diperhatikan oleh orang lain. Dari situ mereka bisa melihat dengan jelas situasi lelang di bawah. Karena desainnya yang khusus, orang-orang di bawah tidak dapat melihat siapa yang berada di ruang toko roti atas. Tak lama setelah memasuki private room, pelelangan resmi dimulai. Pada saat itu, kursi di aula di bawah pada dasarnya sudah terisi semua. Ada 4 hingga 500 kursi dan hampir semuanya terisi. Bisa dibayangkan betapa populernya lelang tersebut. Juru lelang adalah seorang pria parubaya yang tinggi, botak. Sekilas, Lin Long tahu bahwa dia memiliki kekuatan alam master bela diri tingkat 6. Waktunya telah tiba. Pelelangan smokey cloud hall secara resmi akan dimulai. Suara juru lelang terdengar nyaring dan jelas. Usai berbicara, sebuah buku tipis berwarna kekuningan di bawah ke depan panggung. Setelah mengambil buklet di tangannya, juru lelang menunjuk ke sampulnya dan berkata, ini adalah keterampilan bela diri atribut gelap tingkat mendalam tengah, telapak daun layu. Saya yakin semua orang tidak terbiasa dengan teknik telapak tangan ini. Teknik telapak tangan ini baru saja muncul baru-baru ini. Di benua mutian, alasan kenapa dinamakan daun layu adalah karena kulit orang yang terkena langsung berubah menjadi warna daun layu. Tentu saja, teknik telapak tangan seperti itu tidak bisa menarik perhatian Lin Long. Namun, hal itu langsung membuat banyak orang menawarnya. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan bela diri atribut gelap tingkat menengah yang cocok untuk martial lord. Kita harus tahu bahwa beberapa martial lord bahkan tidak bisa memperoleh keterampilan bela diri seperti itu sepanjang hidup mereka. Itu berbeda dari keterampilan bela diri tingkat bumi. Semakin tinggi pangkatnya, semakin langka pula keterampilan bela dirinya. Seniman bela diri yang memiliki keterampilan bela diri ini lebih menghargainya dan tidak akan dengan mudah mewariskannya kepada orang lain. Itu juga karena alasan itulah keterampilan bela diri pangkat mendalam akan memasuki pelelangan semacam itu. Keterampilan bela diri tingkat tinggi tersebut segera menyebabkan pelelangan yang baru saja mulai memasuki klimaks. Orang-orang di tempat kejadian mulai menawar. Harga penawaran berubah dari seribu koin awan menjadi sepuluh ribu koin awan, dan setelah itu, melonjak gila-gilaan. Hanya ketika sudah mencapai lima ratus ribu koin awan barulah teriakan-teriakan itu mulai menjadi jarang. Namun, masih ada beberapa orang yang saling menawar dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu, Lin Long menemukan bahwa Dong Tua, yang duduk di sebelahnya, juga memperlihatkan tatapan tajam. Lin Long ingat bahwa karena karakteristik teknik budidaya Dong Tua, keterampilan bela diri tingkat mendalam cukup cocok untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu bersemangat. Tetapi karena dia tidak punya uang, Pena Tua Dong tidak berani menawar. Lin Long tidak bisa menahan senyum, ketika tawaran Withered Leaf Palem mencapai satu juta koin awan, dia langsung menambahkan seratus ribu. Tuan Mudalin, maksud Anda ingin membeli teknik bela diri ini? Pena Tua Dong dan He King Suai terkejut. Lin Long tidak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum. Tamu dari kamar 308 menawar 1,1 juta cloud coin, juru lelang segera berteriak. Apa? Tamu terhormat di lantai atas juga ingin memperebutkan teknik bela diri seperti itu. Melihat pemandangan ini, orang-orang di bawah merasa sedikit terkejut. Di mata mereka, mereka yang bisa memasuki kamar pribadi seharusnya meremehkan keterampilan bela diri semacam itu. Namun, ada beberapa orang yang langsung merasa lega. Bagaimanapun, tamu terhormat ini bisa memberikan keterampilan bela diri semacam ini kepada bawahannya. Bukan berarti mereka harus menggunakannya sendiri. Saya menawar 1,2 juta coin cloud. Seseorang berteriak dengan enggan. 1,5 juta coin awan. Tawaran Lin Long selanjutnya segera menyebabkan orang itu menyerah. 1,5 juta coin cloud terjadi sekali. 1,500,000 terjadi dua kali. 1,5 juta cloud coin dibagikan tiga kali. Oke, daun palem layu ini milik tamu terhormat di kamar 308. Kata juru lelang sambil tersenyum. Fakta bahwa daun palem layu ini bisa dilelang dengan harga setinggi itu benar-benar di luar dugaannya. Dengan sangat cepat, daun palem layu diantar ke kamar 308 tempat Lin Long berada. Cara pembayarannya juga sangat sederhana. Petugas langsung memotong jumlah tersebut dari kartu emas Lin Long. Kartu emas ini menggunakan teknik pembatasan khusus. Teknik semacam ini hanya digunakan untuk menyimpan akun. Bahkan seorang ahli Marsial Sein tidak dapat dengan mudah menghapusnya. Oleh karena itu, itu biasa digunakan di benua langit kekacauan. Ada pun coin cloud, eksklusif untuk Smoky Cloud Palace. Tentu saja, itu hanya bisa digunakan di dalam Smoky Cloud Palace. Namun karena pasar perdagangan dan lelang Smoky Cloud Palace yang ramai, coin cloud jenis ini sudah umum digunakan di negara-negara terdekat. Tentu saja hal ini tidak diakui oleh negara-negara terdekat. Setelah menerima manual daun palem layu, Lin Long langsung menyerahkannya kepada Penatua Dong dan berkata, Tetua Dong, karena kita sudah kenal, pohon palem daun layu ini cocok untuk Anda. Tuan Mudalin, ini. Wajah kuning lilin elder Dong menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Tetua Dong, telapak daun layu ini adalah teknik telapak tangan yang cocok untukmu. Kata Lin Long. Hanya saja, Tuan Mudalin, tidak ada hadiah yang tidak pantas diterima. Penatua Dong menggelengkan kepalanya. Karena kita berteman, anggap saja itu sebagai pinjaman. Kamu bisa mengembalikannya kepadaku jika kamu punya uang. Lin Long berkata sambil tersenyum tipis. Tuan Muda, setelah menerima bantuan seperti itu dari Anda sebelumnya, apa yang harus saya lakukan jika saya menginginkan teknik bela diri ini? He King Sui yang berada di samping juga mengerutkan kening. Huh, karena Tetua Dong tidak menginginkannya dan Tuan Muda ini tidak berguna, aku hanya bisa merobeknya. Lin Long segera menghela nafas dan mengambil manual itu dengan tangannya. Melihat Lin Long benar-benar akan merobek manualnya, Penatua Dong buru-buru memanggil. Tuan Muda Lin, kamu tidak bisa. Melihat panduan rahasia semacam ini seperti melihat kehidupannya sendiri. Bagaimana Penatua Dong membiarkan Lin Long merobeknya dengan mudah? Oh, Lin Long berhenti. Kalau begitu, mari kita lakukan apa yang Tuan Muda Lin katakan. Orang tua ini akan menyimpannya untuk saat ini dan mengembalikannya kepada Anda ketika saya punya uang. Saat dia mengatakan itu, Penatua Dong langsung mengambil manual itu dari tangan Lin Long, tampak seolah-olah dia benar-benar takut Lin Long akan merobeknya. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Mengapa dia merobeknya? Dia baru saja melakukan suatu akting. Terima kasih banyak, Tuan Muda. He King Sui buru-buru berkata. Sama-sama, siapa tahu, Tuan Muda ini mungkin akan merepotkan Nona He di masa depan. Kata Lin Long. Dia tidak hanya mengatakan ini dengan santai karena mungkin He King Sui benar-benar berguna di masa depan. Bagaimanapun, He King Sui adalah seseorang yang bahkan bisa membunuh seorang Marsial Sage di masa depan. Kemudian, beberapa dari mereka sekali lagi memusatkan perhatiannya pada pelelangan. Ada berbagai macam barang untuk dilelang. Ada teknik bela diri, metode budidaya, pil obat, bahan, dan beberapa harta karun yang tidak diketahui. Bahkan ada telur binatang. Namun, barang-barang tersebut masih belum menarik perhatian Lin Long. Setelah seperempat jam, satu benda akhirnya menarik perhatiannya. Itu adalah kuas. Batang kuasnya sepertinya terbuat dari bahan khusus. Namun, bagian yang paling istimewa adalah ujung kuasnya, yang tampak samar-samar bersinar dengan cahaya kemasan. Lin Long tahu bahwa itu terbuat dari bulu serigala emas Neterward. Kuas jenis ini digunakan oleh Rune Masters untuk menggambar benang Rune. Meskipun itu tidak terlalu berharga, itu bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. 133. Saat Pena Rune muncul, pandangan Hacking Sweater fokus padanya. Matanya dipenuhi gairah. Meskipun pemahamannya tentang Rune jauh lebih tinggi daripada rata-rata orang, dia belum pernah menggunakan Pena Rune bermutu tinggi sebelumnya. Tentu saja, tidak masalah baginya apakah itu bermutu tinggi atau tidak. Yang dia sukai adalah kinerja. Tingkat keberhasilan Pena Rune saat menggambar Rune jauh lebih tinggi daripada Pena Rune biasa. Karena itulah para Master Rune akan memikirkan cara untuk mendapatkan Pena Rune yang bagus. Nona muda, sisa barang berharga di tim mungkin bisa menawar Pena Rune ini. Cobalah. Pada saat ini, suara Pena Tua Dong terdengar dari samping. Pena Tua Dong selalu berada di sisi He King Swee. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan He King Swee. Mendengar ini, He King Swee segera mengalihkan pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Elder Dong, barang-barang berharga itu masih berguna. Kita tidak bisa menggunakannya untuk ini. Saya hanya merasa Pena ini sedikit istimewa. Saya tidak menyukainya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak menyukainya, bagaimana mungkin Pena Tua Dong tidak melihat bahwa He King Swee enggan berpisah dengannya. Namun, karena nona mudanya berkata demikian, dan barang-barang berharga itu memang berguna bagi mereka, dia hanya bisa diam saja. Lin Long, yang berada di samping, tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, suara keras dan jelas juru lelang terdengar dari bawah, menggunakan bulu serigala emas bayangan dunia bawah untuk membuat kuas rune, dipadukan dengan tinta emas molten kualitas terbaik, harga mulai 5.000 koin awan. Harga awal ini hanyalah harga simbolis. Harga sebenarnya tentu saja tidak akan terlalu rendah. Sama seperti palem daun layu. Saya menawar 100.000 koin cloud. Saat suara juru lelang turun, seseorang segera menaikkan harga entah berapa kali. Tentu saja, hal ini tidak membuat takut orang lain yang ingin menawar Pena Rune ini. Ini karena nilai Pena Rune ini jauh di atas itu. Saya menawar 500.000 koin cloud. Tuan muda ini menawar 600.000 koin awan. Berapa 600.000 koin awan? Master sekte ini menawar 1 juta koin awan. Awalnya banyak orang yang menawar. Namun, seiring kenaikan harga, jumlah orang yang menawar menurun. Pada akhirnya, hanya ada beberapa orang yang saling menawar. Dan melihat beberapa orang ini, mereka sepertinya telah menguatkan hati mereka untuk membeli Pena Rune ini. Saat harganya mencapai 2 juta, masa pun meredah. Orang yang mengajukan penawaran adalah orang yang sangat gemuk. Dia merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri ketika melihat situasinya. 2 juta terjadi sekali. 2 juta terjadi dua kali. Saat juru lelang hendak memanggil untuk ketiga kalinya, tepat ketika si gendut berpikir bahwa dia akhirnya memenangkan penawaran, sebuah suara terdengar. Tuan muda ini menawarkan 3 juta. Tamu VIP di kamar 201 menawar 3 juta. Suara juru lelang terdengar. Mendengar harga seperti itu, kerumunan menjadi gempar. Mereka tidak menyangka ada orang yang akan menaikkan harga setinggi itu. Apakah dia mencoba menamparkan si gendut itu sampai mati? Namun, ketika mereka mengira yang menawar adalah orang kaya dan berkuasa, mereka merasa lega. Bukan karena tidak ada orang yang menawar sebelumnya, tapi itu hanya beberapa teriakan sporadis. Hal ini membuat yang lain berpikir bahwa orang-orang di kamar pribadi tidak tertarik pada Penarune. Siapa sangka mereka tiba-tiba melakukan tindakan seperti itu? Ketika si gendut mendengar harga seperti itu, wajahnya langsung berubah pucat. Meskipun dia punya cukup uang untuk terus menawar untuk sementara waktu, dia tahu bahwa sedikit uangnya tidak cukup untuk bersaing dengan orang lain. Terlebih lagi, jika Penarune ditawar lebih tinggi, itu jelas akan melebihi nilainya. Setelah menghela nafas, si gendut hanya bisa menyerah pada Penarune. Tepat ketika orang banyak mengira harga akan ditetapkan pada 3 juta, sebuah suara terdengar. 3.500.000 Tamu di kamar 308 menawar 3.500.000 Juru lelang segera berteriak. Orang yang mengajukan penawaran tentu saja adalah Lin Long. Dia tahu bahwa yang mengajukan penawaran adalah Rong Ping. Rong Ping ingin mendapatkan kembali wajahnya dengan Penarune, jadi bagaimana Lin Long bisa membiarkannya berhasil? Mendengar tawaran Lin Long, Hei King Sui tahu bahwa Lin Long menawar atas namanya. Dia segera berkata, Tuan muda, Penarune ini terlalu mahal. Anda tidak dapat menghabiskan begitu banyak uang. Lin Long mengerutkan kening. Nona Hei, kita sudah saling kenal begitu lama. Bukankah aku punya hak untuk memberimu sesuatu? Hanya saja. Hei King Sui ingin mengatakan sesuatu, tapi Lin Long memotongnya. Nona Hei, tidak perlu membicarakan ini lagi. Melihat betapa tekadnya Lin Long, Hei King Sui hanya bisa menutup mulutnya tanpa daya. Dia akhirnya mengalami sikap sombong Lin Long. Jika itu adalah Rong Ping dan yang lainnya, dia pasti akan menolaknya dengan tegas. Namun, Lin Long telah banyak membantu mereka. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus memasang wajah datar dan menolaknya. Faktanya, dia sangat senang saat mendengar tawaran Lin Long. Namun, dia tidak punya pilihan selain menolak Penarune karena harganya sangat mahal. Lagipula, harga sebesar itu bukan sekadar bantuan belaka. Tepat ketika pikiran Hei King Sui melayang, suara Master Runeter dengar lagi. Tamu di kamar 201 menawar 4 juta. Jelas sekali, Rong Ping dari kamar 201 telah mengajukan penawaran lain dalam waktu singkat ini. 5 juta, Lin Long berkata tanpa ragu-ragu. 5 juta 500 ribu. Rong Ping tidak mundur. Rong Ping secara alami tahu bahwa Lin Long lah yang mengajukan penawaran. Oleh karena itu, dia tidak akan mengaku kalah begitu saja. Sebagai Master Sekte muda dari Sekte Luoyue, jika dia kalah dari Lin Long dari keluarga kecil, dia tidak akan memiliki wajah untuk tinggal di depan Wu Ping lagi. Setelah sedikit tersenyum, Lin Long mengajukan tawaran lagi. 6 juta 500 ribu. Ada susunan rune khusus di sisi kamar pribadi yang menghadap Aula Lelang. Array rune ini memiliki efek meningkatkan volume suara. Ketika orang-orang di dalam mengajukan penawaran, mereka tidak perlu bersuara keras agar orang-orang di bawah dapat mendengarnya. Wah, harganya langsung dinaikkan 1 juta. Jelas jauh lebih tinggi dari harga pasaran rune pen ini. Tidak ada gunanya menawarnya dengan harga seperti itu. Sepertinya kedua orang di atas pasti memiliki konflik. Itu sebabnya mereka bersaing untuk mendapatkan pena rune ini. Tawaran kedua orang tersebut menimbulkan keributan di antara orang-orang di bawah. Saat ini harganya sudah mencapai 8 juta. Orang yang mengajukan penawaran adalah Linlong. Tuan muda, harga ini terlalu konyol. Jauh lebih tinggi dari harga pasar. Pada saat ini, He King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Hanya 8 juta bukanlah apa-apa. Dulu, Tuan muda ini dengan santainya menghabiskan lebih dari 100 juta. Lebih dari 100 juta. Sudut mulut He King Sui dan lelaki tua dong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Meskipun Linlong tampak membual, mereka samar-samar merasa hal seperti itu benar-benar terjadi. Setelah hening beberapa saat, Rongping mengertakkan gigi dan berkata, 9 juta. Dia meningkatkan tawaran sebesar 1 juta sekaligus, berniat untuk langsung menghancurkan Linlong. Dia tidak percaya bahwa Linlong akan memiliki koin cloud lagi untuk bersaing dengannya. Sejujurnya, harga ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Jika benar dijual dengan harga segitu, dia pasti akan muntah darah. Namun, untuk memenangkan kembali satu putaran di depan He King Sui, dia tidak ragu-ragu. Sebelumnya, ketika dia melihat potret He King Sui yang dibawakan Wu Peng, dia bersumpah akan mendapatkan wanita ini bagaimanapun caranya. Karena itu, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja. Saat itu, pintu kamar 201 tiba-tiba terbuka. Kemudian, seorang pria parubaya berusia 40-an tanpa topeng masuk. Siapa ini? Rongping segera berbalik dan menatap orang itu. Tidak peduli siapa orang itu, menerobos masuk seperti itu berarti mengabaikannya sebagai ketua sekte muda dari sekte Loyuue. Melihat itu adalah miliknya, ekspresinya sedikit melembut. Namun, dia masih sangat tidak senang. Paman ke, ada apa? Tuan muda sekte, harga ini terlalu tinggi. Tidak sepadan. Terlebih lagi, jika kita menjualnya dengan harga ini, kita tidak akan bisa menawar harta yang diinginkan master sekte, kata Paman ke dengan cemas. Awalnya, dia duduk di bawah. Dia tidak menyangka master sekte muda yang biasanya tenang akan meneriakkan harga penarune. Oleh karena itu, dia buru-buru datang untuk menghentikan perilaku tersebut. Paman ke, apakah aku yang bertanggung jawab di sini atau kamu? Rongping berkata dengan dingin. Tentu saja itu kamu, Paman ke sedikit terkejut. Lalu kenapa kamu tidak tersesat? Rongping berkata dengan marah. Ini, Paman ke tidak menyangka Rongping akan berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda hari ini. Dia hanya bisa menghela nafas dan pergi. Saat ini, Lin Long tiba-tiba berkata, Pelelang, bisakah kita berhenti sebentar? Tentu saja, tapi setiap kali kita berhenti, kita harus membayar seribu cloud coin. Terlebih lagi, kita hanya punya waktu setengah dupa, jawab Juru Lelang sambil tersenyum. Tidak masalah, kata Lin Long. Baiklah, kalau begitu kita akan berhenti selama setengah waktu dupa, Juru Lelang segera berkata. Mendengar bahwa Lin Long ingin berhenti, orang-orang di tempat tersebut segera mulai berdiskusi. Bagi mereka, Lin Long pasti berhenti karena dia menyadari bahwa dia tidak punya cukup uang. Sedangkan Rongping langsung tersenyum, Nak, kamu masih kurang dibandingkan aku. Baginya, jeda Lin Long tidak berbeda dengan mengakui kekalahan. Dia bahkan mulai berfantasi tentang bagaimana dia akan menggunakan penarune untuk mempermalukan Lin Long di depan He King Sui. Ketika He King Sui mendengar bahwa Lin Long ingin berhenti, dia berpikir bahwa Lin Long akan menyerah. Dia segera menghela nafas lega. Pada saat ini, Lin Long memanggil pelayan di luar. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Pelayan itu bertanya sambil tersenyum. N, saya ingin bertanya, bolehkah saya mengetahui harta apa yang akan dilelang? Lin Long bertanya. He King Sui dan Penatua Dong memandang Lin Long dengan bingung. Mereka tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan ini. Selama pelelangan, rumah lelang kami tidak diperbolehkan mengungkapkan harta karun tertentu yang akan dilelang, tapi, kata pelayan itu dengan nada memutar. Tapi apa? Karena Anda adalah seorang VIP dengan kartu emas, Anda diperbolehkan melihat satu jenis harta karun. Namun, Anda harus membayar 100 ribu koin cloud, kata pelayan itu. Apa? Melihatnya saja harganya 100 ribu cloud coin. Penatua Lin Long segera mengerutkan kening. Maaf, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh ketua aula kami, kata pelayan itu dengan nada meminta maaf. Namun, Lin Long melambaikan tangannya, baiklah. 100 ribu cloud coin bukanlah apa-apa baginya. Bolehkah saya tahu jenis harta karun apa yang ingin Anda lihat? Pelayan bertanya setelah mentransfer koin cloud dari kartu emas Lin Long. Sejenis penarune, kata Lin Long. 134. Segera, pelayan itu kembali. Setelah berjalan ke sisi Lin Long, dia menyerahkan sebuah daftar dan berkata, hanya ada satu harta yang tersisa seperti kuas rune. Itu yang tertulis di daftar ini. Setelah menerima daftarnya, Lin Long melihatnya. Penatua Dong dan He King Sui juga datang dan melihat kata-kata, 100 kuas langit dan bumi penyempurnaan, tertulis di atasnya. Sebenarnya ini harta karun ini. Melihat namanya, He King Sui langsung terkejut. Tidak ada keraguan bahwa 100 kuas langit dan bumi penyempurnaan beberapa tingkat lebih tinggi dari penarune sebelumnya. Jika rune pen sebelumnya dibandingkan dengan teknik seni beladiri yang digunakan oleh para pejuang di alam prajurit beladiri, maka kuas langit dan bumi 100 penyempurnaan setara dengan teknik seni beladiri yang digunakan oleh para pejuang di alam raja beladiri. Kesenjangan antara keduanya hanyalah sebuah jurang yang tidak dapat diatasi. Alasan mengapa He King Sui mengenali harta karun itu adalah karena itu adalah harta karun seorang master rune di sekte besar dekat keluarganya. Namun, dia tidak tahu bagaimana hal itu bisa berakhir di ngarai Black Ridge. Terbukti, kabar bahwa rune master dibunuh dan hartanya dicuri memang benar adanya. Karena kuas 100 penyempurnaan langit dan bumi sangat terkenal di beberapa negara terdekat, mustahil untuk menampilkannya dalam pelelangan reguler. Oleh karena itu, ia muncul di ngarai Black Ridge. Tuan muda, harta ini terlalu mahal. Kata He King Sui, meskipun kuas 100 penyempurnaan langit dan bumi adalah sesuatu yang dia impikan, itu terlalu mahal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia miliki sekarang. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Linlong akan memiliki begitu banyak cloud coin untuk ditawar. Ini karena harga kuas 100 penyempurnaan langit dan bumi pasti lebih dari 10 kali lipat harga kuas rune sebelumnya. Itu hanya kuas. Jangan khawatir, Nona He. Linlong tersenyum tipis. Memang benar bahwa dia tidak memiliki cukup koin awan untuk menawar 100 pemurnian langit dan bumi. Namun, masih ada waktu lama sebelum pelelangan. Dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar, jadi dia tidak khawatir sama sekali. He King Sui ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara juru lelang terdengar dari bawah panggung. Sudah waktunya, aku ingin tahu apakah tamu di kamar 308 sudah mengambil keputusan. Aku menyerah, kata Linlong. Alasan mengapa dia bertanya apakah ada harta lain seperti Pena Rune adalah karena dia ingin tahu apakah Pena Rune lebih baik dari yang sebelumnya. Begitu dia yakin, dia tidak akan repot-repot menawar Rongping untuk Pena Rune yang terbuat dari bulu netersado Golden Wolf. Meskipun dia memiliki banyak cloud coin, dia tidak akan menginvestasikannya pada sesuatu yang harganya beberapa kali lipat tanpa alasan. Dia sendiri yang akan membiarkan Rongping menderita kerugian ini. Baiklah, kalau begitu Rune pen ini akan dimenangkan oleh tamu di kamar 201. Suara juru lelang segera terdengar. Mungkinkah Linlong sengaja menjebakku? Dia menaikkan harga berkali-kali hingga membuatku menderita. Pada saat ini, Rongping tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal itu. Lagipula, 9 juta bukanlah jumlah yang kecil, apalagi uang itu tidak digunakan untuk membeli Pena Rune ini. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia bisa menggunakan Pena Rune ini untuk mengejek Linlong di depan He King Sui setelah pelelangan, dia merasa bahwa membayar begitu banyak coin cloud sangat berharga. Si Tuake, yang sudah dikejar ke Aula, tidak bisa menahan nafas ketika melihat hasil ini. Menurutnya, seorang pemuda yang berani dan agresif bukanlah suatu kesalahan besar. Namun, jika dia tahu bahwa dia akan menderita kerugian besar, dia benar-benar bodoh. Namun keputusan ada di tangan Rongping. Apa yang bisa dia lakukan? Setelah itu, pelelangan dilanjutkan. Linlong tidak lagi linglung seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada setiap barang yang akan dilelang, terutama harta karun yang tidak diketahui itu. Bagaimanapun, dia ingin meminjam harta itu untuk mendapatkan banyak uang. Alasan mengapa dia acu-ta'acu sebelumnya adalah karena dia tidak memiliki target apapun dan dia merasa coin cloud di kartu emasnya sudah cukup. Namun, sekarang berbeda. Dengan sangat cepat, Linlong mendapatkan item itu. Itu adalah kuali obat yang sepertinya sudah ada sejak lama. Namun karena dia tidak bisa mengidentifikasi efeknya, hanya sedikit orang yang menawar setelah ditampilkan. Terlebih lagi, orang-orang ini tidak terlalu antusias. Pada akhirnya, itu dibeli oleh Linlong seharga 100 ribu cloud coin. Kuali obat segera dikirim ke kamar Linlong. Melihat kuali obat yang sangat biasa ini, He King Sui mau tidak mau bertanya, Tuan muda, mengapa Anda membeli kuali obat ini? Meskipun He King Sui adalah seorang guru jiwa, dia pernah berhubungan dengan alkimia sebelumnya, jadi dia memiliki pemahaman tentang kuali obat. Linlong tertawa, Nona He, jangan berpikir kuali obat ini terlihat biasa saja. Begitu Anda membuka mekanismenya, Anda akan melihat sisi lain darinya. Mungkinkah ada misteri yang tersembunyi di dalamnya? Dong Tua mengambil kuali obat dengan rasa ingin tahu. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak dapat melihat misteri apapun. Dia bahkan berpikir ada semacam batasan pada hal itu, tetapi ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidikinya, tidak ada kelainan sama sekali. Ini sangat biasa, saya telah melihat banyak kuali obat yang serupa dengan ini di pasar luar. Dong Tua berkata dengan curiga, dia bahkan mengira Linlong mungkin telah melakukan kesalahan. Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengambil kuali obat. Lalu, dia berkata, perhatikan baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengedarkan ki mendalamnya dan menamparkan bagian bawah kuali obat. Melihat Linlong jelas-jelas akan menghancurkan kuali obat, Dong Tua buru-buru berteriak, kamu tidak bisa. Karena jika dia benar-benar menghancurkan kuali obatnya, apa gunanya membelinya? Namun, apa yang dia dan He King Sui tidak duga adalah kuali obat tidak hanya rusak karena tamparan Linlong, bahkan mulai mengeluarkan suara berderit. Kemudian, sebuah lubang kecil terbuka di dasar kuali obat. Segera setelah itu, sebuah batu emas ukuran telur muncul dari lubang kecil itu. Apa ini? Melihat batu emas kecil itu, He King Sui langsung penasaran. Dong Tua, yang berada di sampingnya, juga membelalakkan matanya. Sejujurnya, dia sudah hidup lama sekali, tapi dia belum pernah melihat batu seaneh itu. Ini adalah batu api emas. Linlong memandang mereka berdua dan berkata, Batu api emas. He King Sui masih tidak dapat mengingatnya, tetapi Dong Tua sudah sangat terkejut. Mungkinkah ini batu api emas yang memiliki efek tambahan pada pemurnian obat? Ya, itu dia. Linlong mengangguk. Apakah ini batu api emas yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian ramuan atribut api? He King Sui juga mengingat saat ini, dan dia juga membelalakkan matanya karena terkejut. Pantas saja mereka terkejut, karena ini adalah hal yang bagus. Meski tidak mengetahui harga pasarnya, dalam lelang kali ini kuali obat ini bisa terjual lebih dari 15 juta cloud coin. Kita harus tahu bahwa ketika Linlong membelinya sebelumnya, dia telah mendapatkan harga lebih dari 100 kali lipat dalam sekejap. Meskipun Old Dong dan He King Sui sama-sama iri pada Linlong, mereka juga merasakan penyesalan yang tak terlukiskan. Mereka menyesal tidak membeli kuali obat yang tampak biasa ini sekarang. Bagaimanapun, mereka mampu membeli 100 ribu cloud coin. Sial, apakah anak ini benar-benar remaja biasa? Pada saat ini, Dong Tua, yang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya, mau tidak mau menilai Linlong. Apa yang membuatnya semakin terkesan adalah Linlong, yang bisa mendapatkan begitu banyak dalam sekejap, tampak begitu tenang seolah-olah kuali obat yang baru saja dia peroleh hanyalah sesuatu yang bisa memberinya beberapa koin awan. Jika itu dia, dia pasti akan berteriak kegirangan saat menemukan hal bagus seperti itu. Tuan muda, Anda, bagaimana Anda bisa memahaminya? Pada saat ini, suara He King Sui tidak bisa menahan gemetar. Siapa sangka harga kuali obat biasa ini tiba-tiba naik berkali-kali lipat? Itu karena Tuanku mengenalkanku pada kuali obat ini. Terlebih lagi, kuali obat ini tidak jauh berbeda dengan kuali obat ini. Alasan mengapa orang-orang di sini tidak menyadarinya adalah karena mereka semua fokus pada kemungkinan pembatasan dalam kuali obat ini. Mereka tidak menyangka kuali obat kecil ini menggunakan mekanisme biasa untuk menyembunyikan harta karun itu, kata Linlong. Memang benar, aku tidak menyadarinya sekarang. Dong Tua mengangguk. Mekanisme telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Inilah alasan mengapa orang tidak menyadarinya. Tentu saja, alasan terpentingnya adalah mekanisme ini terlalu rumit. Siapa sangka kuali obat biasa ternyata memiliki mekanisme seperti itu? Hanya monster tua seperti Linlong yang bisa melihatnya secara sekilas. Mungkin bahkan kepala balai keluarga Yunyan akan berpikir bahwa ini hanyalah kuali obat yang sedikit lebih tua. Tuan muda, Anda dapat menggunakan kuali obat ini sendiri. He King Sui berkata sambil memikirkan sesuatu. Dan, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya, kata Linlong. Sejujurnya, kuali obat ini tidak terlalu berguna bagi Linlong saat ini. Terlebih lagi, jika dia membutuhkan kuali obat di masa depan, dia bisa membelinya sendiri. Bagaimanapun, Golden Flamestone bukanlah barang yang sangat langka. Selama dia punya cukup uang, dia masih bisa membelinya di pasar besar itu. Oleh karena itu, ide Linlong secara alami adalah menjual kuali obat ini dengan imbalan uang. Sementara beberapa dari mereka mempelajari kuali obat ini, dua item lagi dilelang. Dengan kemauan spiritual Linlong, dia secara alami dapat mengobrol dengan Dong Tua dan He King Sui sambil mengawasi situasi pelelangan. Oleh karena itu, dia tidak khawatir akan kehilangan barang bagus apapun. Selanjutnya, saat pelelangan harta karun, Linlong menyadari bahwa Rong Ping juga ikut serta dalam penawaran. Apalagi ia beberapa kali menaikkan harga, seolah bertekad mendapatkannya. Ini adalah buah binatang suan, yang sangat berguna dalam menjinakkan binatang buas. Namun, karena relatif jarang, harganya hanya sedikit lebih murah dibandingkan batu api emas. Oleh karena itu, harganya pun relatif tinggi. Atas penawaran beberapa pihak, harga langsung melonjak dari harga awal 100 ribu yuan menjadi 13 juta yuan. Selama proses ini, setiap kali sepertinya seseorang akan menawarnya, Rong Ping akan menaikkan harganya dengan keras. Dari titik ini, Linlong dapat melihat bahwa Rong Ping bertekad untuk mendapatkan buah binatang suan ini. Apalagi dananya sepertinya tidak terlalu longgar. Mungkin, dia masih ingin menyimpan cloud coin untuk menawar item lainnya. Setelah serangkaian penawaran yang intens, harga untuk sementara berhenti di 16 juta. Mendengar Rong Ping menyebutkan harga yang begitu mahal, orang-orang yang sebelumnya mengikuti penawaran menggelengkan kepala tanpa daya. Harga ini benar-benar melebihi kemampuan mereka. 16 juta terjadi sekali. 16 juta terjadi dua kali. 16 juta pergi. Ketika suara juru lelang terdengar, dan tidak ada orang lain di rumah lelang yang menyebutkan harga, Rong Ping hanya bisa menghela nafas lega. Sebab, jika ia bisa mendapatkannya dengan harga tersebut, ditambah dengan sebagian tabungan pribadinya dan uang yang ia pinjam dari orang lain, ia masih memiliki harapan untuk menawar barang berikutnya dan menyelesaikan tugas yang diberikan ayahnya. Namun, pada saat genting ini, saat juru lelang hendak menentukan harga akhir, sebuah suara familiar yang membuatnya sangat tidak senang terdengar. 17 juta. 135. Setelah memecahkan meja, Rong Ping menoleh ke Wu Peng dan berkata dengan dingin, Wu Peng, bukankah kamu mengatakan bahwa Lin Long ini hanyalah tuan muda dari keluarga kecil? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang? Wu Peng ketakutan oleh Rong Ping dan wajahnya menjadi pucat. Dia segera berkata, Tuan muda sekte, Lin Long ini memang berasal dari keluarga kecil. Saya hanya tidak tahu dari mana dia mendapat begitu banyak uang. Mungkin, mungkin dia hanya menebak-nebak. Mendengar kata-kata Wu Peng, Rong Ping menganggupkan kepalanya. Dia juga merasa inilah alasannya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak berpikir bahwa Lin Long kaya. 17 juta terjadi dua kali. Jika tidak ada tawaran lain, buah binatang suan ini akan menjadi milik tamu di kamar 308. Suara juru lelang terdengar dari bawah. Pelelang, tunggu. Saat ini, Rong Ping buru-buru berkata, Tamu di kamar 201, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki pertanyaan? Juru lelang bertanya. Saya curiga tamu di kamar 308 tidak punya uang sebanyak itu. Dia di sini hanya untuk membuat masalah. Rong Ping berkata dengan sengit. Mendengar hal tersebut, penonton langsung tertawa terbahak-bahak. Ini pasti pertama kalinya tamu ini datang ke lelang ngarai Black Ridge. Anda tidak tahu bahwa rumah lelang telah menentukan kekuatan finansial setiap tamu. Suatu ketika seorang tamu mengajukan tawaran yang melebihi jumlah awan koin di kartu mereka, mereka akan segera menghentikan perilaku tidak pantas mereka. Jika dia bahkan tidak punya 20 juta cloud coin, bagaimana dia bisa memesan kamar di lantai tiga? Dia mungkin orang kampung. Sekalipun dia tidak punya uang, dia tetap berusaha tampil mengesankan. Ejekan dari bawah panggung menyebabkan wajah Rong Ping berubah dari putih menjadi merah. Meskipun sekte Luoyue bukanlah sekte kecil, ini adalah pertama kalinya Rong Ping ke sini. Dia tidak tahu aturannya sama sekali. Paman kesering berkunjung ke sini. Namun, dia sudah diusir keluar kamar oleh Rong Ping. Kalau tidak, dia tidak akan kehilangan muka saat itu juga. Untungnya, selain kamar Linlong, tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa Rong Ping ada di kamar 201. Namun, ketika dia memikirkan He King Sui di kamar 308, ekspresinya menjadi lebih buruk, dan dia menatap tajam ke arah Hupeng. Saat ini, Hupeng sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kata-katanya yang biasa-biasa saja akan menimbulkan konsekuensi seperti itu? Ketidaktahuan bukanlah suatu kejahatan. Tamu di kamar 201, mohon jangan melakukan kesalahan sekecil itu lagi. Baiklah, mari kita lanjutkan pelelangannya, kata Juru Lelang sambil tersenyum. Saya menawar 18 juta. Setelah diejek oleh orang banyak, jika Rong Ping tidak menaikkan tawarannya, di mana dia akan menyembunyikan wajahnya. Oleh karena itu, dia segera mengatupkan giginya dan berteriak. 18,5 juta. Lin Long menyebutkan harganya dengan tidak tergesa-gesa. Lin Long. Rong Ping sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Dia tahu bahwa Lin Long sengaja menaikkan harga, tapi bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan saat ini? Dia langsung berteriak, 19,5 juta. 20 juta, tambah Lin Long. Mendengar tawaran Lin Long, He King Sui berkata dengan cemas, Tuan muda, harga ini terlalu tinggi. Jika Rong Ping tidak menawar, Anda akan menderita kerugian besar. Namun, Lin Long berkata, Jangan khawatir, Rong Ping akan menawarmu. Lin Long secara alami dapat mengetahui bahwa karena kepribadian Rong Ping dan tekadnya untuk mendapatkan buah binatang mistik, Rong Ping pasti akan menawarnya. Tentu saja, Lin Long tidak bisa terus menawar. Jika tidak, itu akan melebihi toleransi Rong Ping. Jika Rong Ping tidak dapat melanjutkan penawaran, dia akan menderita kerugian. Oleh karena itu, ketika tawaran mencapai 25 juta, Lin Long berhenti dan memberikan buah binatang mistik kepada Rong Ping, yang telah menawar 26 juta. Orang-orang di bawah secara alami dapat melihat apa yang terjadi dengan penawaran di antara mereka berdua. Ketika penawaran buah binatang misterius berakhir, orang-orang di bawah panggung mau tidak mau mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Orang kampung di kamar 201 jelas dipermainkan oleh orang kaya baru yang lebih berkuasa. Jelas dia sepenuhnya didominasi oleh pihak lain. Awalnya bernilai 15 juta, tapi karena itu, secara paksa dinaikkan sebesar 10 juta. Tamu di kamar 308 tampaknya lebih kaya. Bukan saja dia kaya, tapi dia jelas lebih pintar dari orang desa di kamar 201. Aku khawatir orang udik di kamar 201 akan muntah darah. Si tua ke, yang duduk di sudut, menggelengkan kepalanya tak berdaya saat mendengarkan diskusi. Buah binatang mistik telah memberinya tambahan 10 juta. Ditambah dengan kuas rahasia dari sebelumnya, mustahil baginya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Master Sekte kepadanya. Adapun Rongping, dia sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Namun, ada hal lain yang sedikit mengalihkan perhatiannya. Itu adalah batu yang tingginya tiga kaki dan lebarnya setengah kaki. Batu itu berwarna hitam, namun yang membuatnya merasa aneh adalah dia tidak tahu dari bahan apa batu itu dibuat. Yang terpenting, ada beberapa tanda aneh yang terukir di batu itu. Wu Peng, lihatlah tanda di batu itu. Rongping berkata pada Wu Peng. Rongping awalnya menerima Wu Peng karena Wu Peng pandai Rune. Oleh karena itu, dia secara alami tahu keahlian Wu Peng. Ketika dia melihat bahwa itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan Rune yang dia kuasai, Wu Peng segera menjadi bersemangat. Namun, setelah memfokuskan pandangannya pada Rune untuk beberapa saat, wajahnya menjadi semakin terkejut. Apa yang salah? Rongping bertanya. Rune ini terlalu aneh, aku hanya bisa melihat sedikit saja, kata Wu Peng dengan sedih. Dia awalnya ingin memamerkan keahliannya di atas batu dan mendapat pujian di depan Rongping. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat memahami Rune tersebut. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa memahaminya, tapi dia tidak tahu apa hubungan Rune dengan studi Rune saat ini. Tidak berguna. Rongping, yang sedang dalam mood yang buruk, memelototi Wu Peng dan memarahinya. Wu Peng hanya bisa memasang wajah pahit. Setelah pertunjukan, Juru Lelang mulai memperkenalkan dengan serius, ini adalah batu hitam lava yang digali dari lava bawah tanah. Tanda yang terukir di atasnya memungkinkan energinya terkandung di dalamnya. Batu hitam lava ini memiliki efek meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri. Ki gelap. Selama seorang seniman bela diri duduk di batu hitam lava ini sambil berkultivasi, efeknya akan tercapai. Pada titik ini, Juru Lelang berhenti sejenak dan melirik kerumunan di bawah sebelum melanjutkan. Namun, sangat disayangkan bahwa batu hitam lava ini hanya berguna bagi seniman bela diri di bawah tahap tengah dari alam mentor bela diri. Selain itu, ini sangat berguna untuk seniman bela diri di alam prajurit bela diri. Semakin tinggi levelnya, semakin lemah efeknya. Kata-kata Juru Lelang sebelumnya tidak diragukan lagi telah membangkitkan semangat orang banyak. Namun, setelah perubahan mendadak Juru Lelang, sebagian besar orang hanya bisa menggelengkan kepala. Jika itu berguna untuk seniman bela diri dari semua tingkatan, tidak diragukan lagi itu akan menjadi barang bagus. Namun, jika itu hanya berguna bagi seniman bela diri di alam prajurit bela diri, tidak diragukan lagi itu sedikit tidak berguna. Harga awal hajar aswat ini 100 ribu. Suara Juru Lelang terdengar. Meskipun nilainya kecil bagi kebanyakan orang, banyak orang segera mulai menawar setelah suara Juru Lelang turun. Bagaimanapun, batu hitam lava ini berguna bagi seniman bela diri di bawah tahap tengah dari alam mentor bela diri, sehingga memiliki nilai tertentu. Saat ini, di kamar 308, He Kingsway bertanya kepada Lin Long, jimat ini sangat aneh. Saya hanya tahu bahwa itu pasti jimat dari zaman yang sangat kuno. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menceritakan sesuatu tentangnya. Pengetahuan He Kingsway tentang jimat jauh lebih baik daripada pengetahuan Wupeng. Namun, meski begitu, dia tidak tahu dari era mana jimat ini berasal, apalagi memahami maknanya. Lin Long tersenyum tipis dan berkata, jimat ini digunakan oleh para senior ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu, bagaimana kamu tahu, He Kingsway tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia tidak menyangka jimat ini diproduksi jauh dari mereka. Guruku pernah mengajariku sedikit tentang jimat ini, jadi, kata Lin Long. Wajar jika He Kingsway tidak mengetahuinya. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Long baru mempelajari jimat ini dari ahli jimat beberapa tahun kemudian. Aku benar-benar iri padamu karena memiliki guru yang baik, He Kingsway tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan iri. Lalu, keduanya fokus pada pelelangan. Harga penawaran sudah mencapai 3 juta. Saat ini, masih banyak orang yang menawar Lava Mystic Ore. Jumlah orang yang menawar baru berkurang ketika harganya mencapai 5 juta. Ketika harganya mencapai 6 juta, jumlah penawar mulai berkurang. Lin Long mulai menawar lagi. Dia langsung menambahkan 500 ribu ke tawaran 6 juta. F. Cek. Orang itu menawar lagi. Beberapa orang yang awalnya berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan Lava Mystic Ore dengan tawaran 6 juta langsung merasa sedikit sedih. Tingkah laku Lin Long yang kaya barusan membuat mereka merasakan rasa takut yang mendalam terhadapnya. Benar saja, setelah Lin Long menyatakan tawarannya, mereka semua memilih untuk mundur. Lin Long tidak bermain sesuai aturan sama sekali. Yang lain telah mengajukan tawaran sebesar 100 ribu, tetapi dia secara langsung mengajukan tawaran sebesar 500 ribu. Terlebih lagi, harga saat ini telah melampaui nilai biji Mystic Lava. Jika mereka terus menawar Lin Long, mereka pasti akan menderita kerugian besar bahkan jika mereka berhasil mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka dengan bijak mundur. Pada akhirnya, Lin Long memenangkan Lava Mystic Ore dengan harga 7.500.000. Sejujurnya, Rongping awalnya ingin menaikkan harga dan membuat Lin Long menderita. Namun, dia jelas trauma setelah ditipu oleh Lin Long sebanyak dua kali. Karena itu, dia hanya memikirkannya dan tidak berani menawar. Tuan muda, biji Mystic Lava ini seharusnya tidak bernilai sebanyak itu. Selain itu, kekuatan Anda telah melampaui alam Master Bella diri tingkat menengah. Biji Mystic Lava ini sama sekali tidak berguna bagi Anda. Apakah itu hanya karena jimat yang berbeda? He Kingswe mau tidak mau bertanya setelah Lin Long menawar biji Mystic Lava. Dong Tua juga memandang Lin Long dengan bingung. Karena ada makna yang lebih dalam di balik jimat itu, kata Lin Long sambil tersenyum. Ada makna yang lebih dalam di baliknya. Apa itu? He Kingswe bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia samar-samar merasa jika itu masalahnya, nilai sebenarnya dari biji Mystic Lava ini pastinya bukan hanya 7 juta. 136. Lava Mystic Rock dengan cepat dikirim ke kamar 308 tempat Lin Long berada. He Kingswe secara alami sangat ingin tahu tentang Batu Mystic Lava, tetapi Lin Long tidak menjelaskan kepadanya apa sebenarnya yang tersembunyi di bawah Rune. Perhatian Lin Long sepertinya terfokus pada pelelangan di bawah, jadi He Kingswe terlalu malu untuk bertanya padanya. Selanjutnya, 7 atau 8 item lainnya lewat. Namun, barang-barang ini memiliki harga tetap atau merupakan harta karun dengan margin keuntungan rendah. Oleh karena itu, Lin Long tidak mau repot-repot menawarnya. Setelah beberapa saat, sebuah keramik yang jelas-jelas tua namun dibuat dengan indah dibawa ke tahap lelang. Keramik ini dibuat dari kuda. Harta macam apa ini? Semua orang di rumah lelang memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka ketika mereka melihat kuda itu. Dari sudut pandang mereka, itu tampak hanya sebuah keramik biasa. Pada saat ini, juru lelang tersenyum dan berkata, saya yakin semua orang memiliki keraguan, karena keramik ini bukanlah harta karun. Setidaknya, penilai rumah lelang kami tidak melihat nilai apapun di dalamnya. Mungkin nilai sebenarnya adalah karena memang demikian. Sepotong porselen yang sangat indah. Ada apa dengan rumah lelangmu? Kamu bahkan melelang porselen jenis ini. Jika kami menginginkan porselen jenis ini, kami bisa pergi ke tempat lain untuk membelinya. Mengapa kami harus datang ke pelelangan Anda? Benar, kami tidak datang jauh-jauh ke pelelangan ini untuk melihat hal semacam ini. Cepat buang sampah ini, jangan buang waktu kami. Untuk sesaat, banyak orang di bawah panggung langsung merasa tidak puas. Juru lelang tersenyum pahit. Ini hanya akan menyita sedikit waktu semua orang. Jangan khawatir. Sejujurnya, seorang pelanggan lama rumah lelang kami meminta kami untuk melelang barang ini. Menurutnya, dia ingin menemukan orang yang ditakdirkan. Karena terhadap status istimewa pihak lain, kami tidak bisa menolaknya. Perkataan juru lelang langsung membuat orang-orang yang berada di lokasi kejadian terdiam. Mereka tidak dapat memahami mengapa orang terhormat meminta rumah lelang untuk melelang porselen biasa seperti itu. Temukan orang yang ditakdirkan. Mereka benar-benar tidak percaya kalau lelang ini mencari orang yang ditakdirkan. Mungkinkah porselen ini benar-benar unik, atau hanya gimmick yang sengaja dibuat oleh Istana Yunyan? Pada saat ini, He King Sui memandang Lin Long dan bertanya, Tuan muda, apakah ada yang tidak biasa pada porselen ini? Lin Long mendapat dua hal bagus berturut-turut. He King Sui secara alami percaya pada penilaian Lin Long. Namun, Lin Long menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Lin Long benar-benar tidak tahu. Baginya, itu memang hanya sepotong porselen sederhana. Tidak ada yang istimewa sama sekali. Baiklah, tawaran awal untuk porselen ini adalah seribu cloud coin. Juru lelang berteriak dari bawah. Saya menawar sepuluh ribu coin awan. Seseorang berteriak dari bawah. Saya menawar lima puluh ribu coin cloud. Tuan muda ini memiliki seratus ribu coin awan. Tuan muda ini akan membayar lima ratus ribu cloud coin. Dalam sekejap, porselen biasa ini dijual seharga lima ratus ribu cloud coin. Jelas sekali, perkataan juru lelang telah menggugah rasa penasaran semua orang yang hadir. Namun, mereka hanya dapat menawar hingga lima ratus ribu cloud coin. Bagaimanapun, porselen ini terlihat terlalu biasa, dan tidak ada yang mau menjadi pemboros. Lima ratus ribu sekali. Lima ratus ribu terjadi dua kali. Lima ratus ribu coin awan. Saat juru lelang hendak meneriakkan kata-kata yang sama untuk ketiga kalinya, seseorang menawar lagi. Lima ratus dua puluh ribu coin awan. Linlong tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke orang ini. Namun, orang ini mengenakan jubah hitam longgar. Ditambah topeng putih di wajahnya, mustahil untuk melihat fisiknya. Bahkan suaranya pun sangat serak. Selain itu, ini bukan pertama kalinya orang tersebut menawar. Sebelumnya, dia akan menawar dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, tawarannya tidak akan jauh lebih tinggi dari orang-orang di depannya. Tampaknya dia adalah orang yang sangat berhati-hati dan tidak suka menjadi pusat perhatian. Mungkinkah orang ini adalah orang yang ditakdirkan seperti yang disebutkan oleh juru lelang? Atau apakah memang ada sesuatu yang berbeda pada porselen ini? Linlong mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke porselen. Namun, dia tetap tidak bisa melihat sesuatu yang berbeda. Pemuda berpakaian mewah yang sebelumnya menawar lima ratus ribu cloud coin tentu saja marah ketika dia melihat kesempatannya untuk pamer direnggut. Dia segera berteriak lagi, tuan muda ini menawar enam ratus ribu. Enam ratus dua puluh ribu. Orang yang berpakaian aneh itu masih menaikkan tawarannya sedikit. Tujuh ratus ribu. Aku tidak percaya orang udik sepertimu bisa terus menaikkan tawarannya. Pemuda berpenampilan mulia itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkannya. Tujuh ratus dua puluh ribu. Siapa yang tahu kalau pihak lain masih akan memanggil dengan cara seperti itu. Delapan ratus ribu. Pemuda berpenampilan mulia itu berkata dengan wajah memerah. Delapan ratus dua puluh ribu. Sembilan ratus ribu. Pemuda berpenampilan mulia yang menyerukan tawaran ini memiliki ekspresi yang jelas jelek di wajahnya. Jelas sekali, harga ini sudah melebihi kisaran yang dia mampu beli. Sembilan ratus dua puluh ribu. Pihak lain masih berkata dengan tidak cepat atau lambat. Baiklah, kamu menang. Pemuda berpenampilan mulia itu berkata dengan marah. Juru lelang tidak menyangka porselen biasa bisa dijual dengan harga setinggi itu. Wajahnya penuh senyuman saat dia langsung berkata, sembilan ratus dua puluh ribu. Jika tidak ada orang lain yang menawar, porselen ini akan menjadi milik teman di sana itu. Saat dia berbicara, dia mengubah posisinya. Pada saat ini, Linlong yang merasakan tubuh porselen memantulkan sinar cahaya yang berbeda, matanya tiba-tiba berbinar. Dia menemukan bahwa saat cahaya berubah, beberapa garis pada badan porselen juga berubah. Ini sangat normal pada banyak porselen. Namun Linlong menemukan ada yang tidak normal, karena setelah garisnya berubah, corak lukisan pada porselen sebenarnya sangat mirip dengan Leontine Giok yang diperolehnya dari Ibu Little Ya. Porselen ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Linlong segera membuat keputusan seperti itu. Saat ini, juru lelang di bawah sudah melakukan hitungan ketiga. Dia segera mengajukan tawaran. Satu juta. Satu juta? Ah, tamu di kamar 308 menawar satu juta. Juru lelang sedikit terkejut. Ia tak menyangka porselen ini justru bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Apalagi yang mengajukan penawaran adalah tamu di kamar 308. Dari penampilan tadi, jelas tamu inilah yang terus menawar. Dengan kata lain, jika pihak lain terus menawar, harga porselen ini masih bisa naik. Mereka terbiasa melihat pemandangan banyak harta karun yang harganya melonjak. Sangat sulit melihat porselen biasa dijual dengan harga tinggi. Adapun yang lainnya, mereka juga bersemangat karena tawaran linlong. Kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus. Pikiran ini terlintas di benak mereka. Satu juta dua puluh ribu. Orang yang berpakaian aneh itu terus berteriak. Tak lama kemudian, kedua orang itu benar-benar meneriakkan tiga juta. Orang yang membuat penawaran bulat seperti itu tentu saja adalah linlong. Yang mengejutkan semua orang adalah saat ini, orang berpakaian aneh itu tidak terus berteriak. Sebaliknya, dia melirik ke arah kamar pribadi linlong. Tepat ketika semua orang mengira orang ini tidak mampu membayar harga sebesar itu, pihak lain berteriak lagi. Harganya masih sama dua puluh ribu, yaitu tiga juta dua puluh ribu. Saat ini, linlong tiba-tiba berteriak. Lima juta. Harga sebesar itu langsung membuat heboh penonton di bawah. Dia benar-benar kaya dan berkemauan keras. Saya benar-benar tidak dapat melihat nilai dari barang jelek ini. Mengapa harganya begitu mahal? Saya khawatir tamu di kamar 308 hanya ingin pamer. Aku kasihan pada orang itu. Dia sangat menginginkan porselen seperti itu, tapi dia bertemu dengan orang kaya baru. Saya ingin tahu apakah dia akan menawar lagi. Harga ini terlalu tinggi. Menurut saya, dia tidak akan menawar lagi. Sulit untuk mengatakan. Saat semua orang berdiskusi, orang berpakaian aneh itu melihat ke arah kamar pribadi linlong lagi. Kali ini, dia tidak terus berteriak. Bukan saja dia tidak berteriak lagi, tapi dia juga berbalik dan keluar dari rumah lelang. Jelas sekali dia datang ke sini untuk membeli porselen ini. Porselen itu segera dikirim ke kamar pribadi linlong. Hei King Sui dan Penatua Dong yang penasaran mulai mempelajari porselen. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melihat dan menyentuhnya, mereka tidak dapat membedakan apa yang berbeda darinya. Menurut mereka, betapapun indahnya pengerjaannya, mustahil porselen ini bernilai begitu banyak uang. Jika lava blackrock menarik perhatian linlong karena rune, maka kuali obat menarik perhatiannya karena mekanismenya. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana porselen ini bisa menarik perhatian linlong. Tuan muda, apa sebenarnya yang berbeda dari porselen ini? Hei King Sui bertanya. Saya juga tidak tahu, saya hanya merasa samar-samar bahwa ini sedikit berbeda, kata linlong. Menghabiskan lima juta untuk perbedaan yang begitu halus sungguh disengaja. Namun, ketika Hei King Sui dan Penatua Dong memikirkan betapa mudahnya bagi linlong mendapatkan uang, mereka menutup mulut. Linlong mengambil porselen itu. Benar saja, di bawah penerangan cahaya, garis-garis porselen berubah. Terlebih lagi, semakin linlong melihatnya, semakin dia merasa bahwa perubahannya mirip dengan Leon Tin Giok. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk mempelajarinya. Linlong meletakkannya terlebih dahulu dan berencana mempelajarinya perlahan setelah kembali ke kamarnya. Selanjutnya pelelangan dilanjutkan. Di antara sepuluh harta karun yang dilelang, Linlong tidak menemukan harta berharga. Setelah itu, Hundred Refinements Universe Bruce dibawa ke rumah lelang. Melihat kuas seratus penyempurnaan alam semesta di panggung lelang, mata Hei King Sui langsung berbinar. Sekilas, kuas seratus penyempurnaan alam semesta tidak berbeda dengan kuas biasa. Namun, setelah dilihat lebih dekat, orang dapat langsung melihat bahwa itu berbeda. Batang sikatnya jelas disempurnakan dengan bahan khusus. Sedangkan untuk batang sikatnya, kadang-kadang bersinar dengan cahaya perak yang sangat lembut. 137.600.000. 750.000. Saya menawar 800.000. Saya menawar 1 juta. 1.500.000. 2 juta. Untuk sementara waktu, suara para penawar meninggi satu demi satu. Jelas sekali, orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Namun, tawaran tersebut dengan cepat disela oleh suara yang tidak terlalu keras. 20 juta. Benar sekali, ada satu orang yang langsung menawar begitu tinggi, langsung menaikkan harga aslinya sebanyak 40 kali lipat. Setelah mendengar suara seperti itu, suasana segera menjadi tenang. Pandangan semua orang beralih ke lantai tiga tempat suara itu berasal. Namun kali ini yang mengajukan penawaran bukan lagi tamu di kamar 308 yang menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, tamu di kamar 305 lah yang berada di tengah. Tawaran seperti itu langsung memupuskan pikiran sebagian orang yang semula ingin memancing di perairan bermasalah. Mereka secara alami tahu bahwa seratus kuas langit dan bumi pemurnian itu mahal, tetapi mereka tidak mengharapkan seseorang untuk langsung menawar harga setinggi itu. Beberapa orang yang secara kasar mengetahui harga Runebrus tidak merasa ada yang salah dengan penawaran tersebut. Menurut mereka, tawaran seperti itu justru akan menghemat waktu mereka. Lagi pula, jika mereka mengizinkan orang-orang itu menawar seperti itu, mereka tidak tahu kapan mereka bisa menawar harga akhir. 20 juta. Hebat, seorang tamu di lantai tiga akhirnya mengajukan penawaran. Aku ingin tahu apakah ada tamu lain yang akan menawar harga lebih tinggi, jika. Sebelum juru lelang menyelesaikan kata-katanya, seseorang telah mengajukan penawaran. 25 juta. Orang yang mengajukan penawaran sebenarnya adalah orang yang berada di lantai pertama rumah lelang. Namun, situasi seperti itu tidaklah mengejutkan. Lagi pula, tidak semua orang kaya akan memikirkan cara memesan kamar pribadi di lantai dua atau tiga. 30 juta. Seseorang segera menaikkan harganya. Namun, orang yang mengajukan penawaran adalah kamar pribadi lain di lantai tiga. 40 juta. Pada saat itulah tamu di kamar 305 sekali lagi mengajukan penawaran yang merupakan angka astronomi bagi sebagian besar orang yang hadir. Tampaknya tamu di kamar 305 tidak suka berlama-lama dan menawar. Sebaliknya, dia suka mengakhiri pelelangan secara langsung. Mendengar harga sebesar itu, orang-orang yang hadir pada dasarnya menghirup udara dingin. Kebanyakan dari mereka tidak pernah menyangka bahwa kuas seratus penyempurnaan langit dan bumi sebenarnya bisa dijual dengan harga sebesar itu. 40 juta. Seseorang benar-benar menyebutkan harga seperti itu. Di kamar 308, He King Sui bergumam pada dirinya sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Long mungkin akan mengajukan penawaran, tetapi harga penawaran seperti ini secara langsung menghancurkan sedikit harapan di hatinya. Dia tidak berpikir bahwa Lin Long akan mengambil harga yang lebih tinggi. Tentu saja, ini hanyalah pemikiran samar di benaknya. Bahkan jika sikat rune jauh lebih rendah dari harganya, dia tidak ingin Lin Long menawarnya. Tidak peduli apapun, harga akhirnya terlalu tinggi untuknya, dan dia tidak mampu membelinya sama sekali. Setelah menyebutkan harga seperti itu, orang di lantai satu yang menyebutkan harga 25 juta langsung menggelengkan kepalanya. Jelas sekali bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyebutkan harga yang lebih tinggi. Ada pun tamu lain di lantai tiga, dia juga diam. Juru Lelang jelas telah memberi mereka waktu, namun tidak satupun dari mereka dapat melanjutkan penawaran. Juru Lelang melihat kembali pemandangan itu dan tahu bahwa pada dasarnya tidak ada yang bisa menawar lagi. Kemudian, dia berteriak, 40 juta pergi sekali. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara terdengar. 45 juta. Itu tamu dari kamar 308 lagi. Kamar 308 sangat kaya. Orang kampung dari kamar 201 itu ternyata berani bersaing dengan orang seperti itu. Pantas saja dia kalah telak. Mendengar bahwa itu adalah suara Lin Long dari kamar 308, kerumunan langsung menjadi gempar. Adapun Rong Ping, ekspresi aslinya yang tenang segera berubah. Dia tidak menyangka Lin Long punya uang untuk menawar 100 kuas langit dan bumi. Dia tahu tentang 100 kuas langit dan bumi penyempurnaan sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa harga kuas 100 penyempurnaan langit dan bumi bukanlah sesuatu yang mampu dia beli. Oleh karena itu, dia bahkan tidak berpikir untuk menawarnya. Dia berpikir bahwa jika Lin Long benar-benar menawar kuas langit dan bumi 100 penyempurnaan, kuas rune yang dia tawar hanya akan menjadi lelucon. Wu Peng, yang berada di sebelahnya, juga memiliki ekspresi yang sangat jelek. Terbukti, kekayaan Lin Long tidak hanya membuatnya merasa takut, tetapi ia juga merasa malu berada di sisi Rong Ping. 45 juta. 45 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Juru Lelang melihat sekeliling saat dia berbicara, tapi tidak ada yang bersuara. Juru Lelang kemudian melihat ke kamar 305, tetapi ke arah itu juga sangat sepi. Terbukti, harganya sudah melebihi keterjangkauan orang tersebut. Menurutnya, tidak ada gunanya membeli 100 kuas langit dan bumi penyempurnaan dengan harga segitu. Saat ini, ekspresi Juru Lelang tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah kamar 308 dan berkata, tamu dari kamar 308, maaf, tetapi dana Anda tidak cukup. Dana tidak cukup. Kejadian tak terduga ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka awalnya mengira bahwa tamu dari kamar 308 itu sangat kaya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia masih punya waktu untuk mengosongkan diri. Mendengar ini, Rong Ping yang berada di kamar 201 tidak bisa menahan tawa. Haha, idiot, kupikir kamu kaya, tapi aku tidak menyangka kamu hanya tampil kuat. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, Linlong ini hanya orang miskin. Mungkin ada Taipan yang sengaja mensponsori dia, dan kemudian tiba-tiba menarik uangnya setelah melihat bahwa dia menghabiskan terlalu banyak. Wu Peng menimpali dari samping. Tentu saja dia juga tersenyum lebar. Saat mereka berdua bersuka cita atas kemalangan Linlong, suara Linlong terdengar dari atas. Oh, begitukah? Lalu bolehkah saya menggunakan ini sebagai jaminan? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Harta karun apa? Juru lelang di bawah bertanya. Linlong memberi isyarat kepada petugas di kamar pribadi yang dia panggil sebelumnya untuk membawa kuali obat ke jendela untuk dipajang. Bukankah itu kuali obat sebelumnya? Harganya hanya 100 ribu yuan. Apa yang dia lakukan dengan kuali obat ini? Mungkinkah harga kuali obat itu naik 10 atau bahkan 100 kali lipat setelah dia menyentuhnya? Semua orang yang hadir memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Linlong. Tamu dari kamar 308, apa maksudnya ini? Juru lelang juga bingung. Kamu akan tahu kalau kamu melihat ke bawah, kata Linlong sambil tersenyum. Atas isyaratnya, petugas mulai menarik mekanismenya. Segera, batu api emas ditampilkan di depan semua orang yang hadir. Batu api emas. Ini batu api emas. Seseorang langsung berseru dari bawah. Batu api emas. Mungkinkah batu api emas yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian ramuan yang dikaitkan dengan api? Jika itu benar-benar batu api emas, maka harganya pasti di atas 10 juta yuan. Sungguh sulit dipercaya. Mekanisme kecil dapat menaikkan harga kuali obat senilai 100 ribu yuan hingga 100 kali lipat. Untuk sesaat, semua orang yang hadir menjadi gempar. Mereka tidak menyangka tamu dari kamar 308 memiliki selera yang bagus. Pada saat yang sama mereka merasa iri, mereka secara alami dipenuhi dengan penyesalan. Jika merekalah yang membeli kuali obat dan menemukan mekanisme kuali obat, bukankah mereka akan menghasilkan banyak uang? Memang terlihat seperti batu api emas. Namun, kita masih perlu membiarkan para ahli dari rumah lelang kita memverifikasinya. Aku ingin tahu apakah tamu dari kamar 308 setuju. Juru lelang bertanya. Tentu saja, kata Linlong. Orang-orang dari balai lelang segera mengambilnya untuk verifikasi. Mereka bergerak sangat cepat dan kembali hanya dalam waktu setengah dupa. Batu di bawah kuali obat ini memang batu api emas, kata juru lelang setelah mengetahui hasilnya. Mendengar perkataan juru lelang, Rongping yang berharap itu bukan batu api emas asli, langsung kecewa berat. Tuan muda sekte, Linlong pasti menemukan seekor tikus mati, Wu Peng, yang berada di samping, mau tak mau berkata. Bahkan jika dia seekor kucing buta, dia tetap harus tersandung padanya. Rongping tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Saat ini, suara juru lelang terdengar lagi. Namun kuali obat ini paling banyak hanya bernilai 20 juta. Dengan kata lain, Anda masih berhutang 15 juta kepada kami. Mendengar ini, semua orang yang hadir kembali tercengang. Adapun Rongping, sedikit kegembiraan segera muncul di wajah kecewanya. N, apakah itu tidak cukup? Bagaimana jika kita menambahkan ini? Saat dia berbicara, Linlong meminta petugas untuk menunjuk ke batu hitam lava yang sudah didirikan di dekat jendela. Bukankah karya ini paling berharga 7,5 juta? Mungkinkah ini harta karun lain yang nilainya lebih tinggi? Namun, tidak terlihat seperti itu bagaimanapun aku melihatnya. Segera, orang-orang yang hadir mulai berdiskusi kembali dengan penuh semangat. Sementara mereka bingung, Linlong langsung menamparkan tanda tertentu di batu. Karena tamparan ini, batu yang semula hitam menjadi semakin merah. Tidak hanya berubah menjadi merah, suhu pemandangan juga meningkat dalam sekejap. Semua orang merasa seolah-olah sedang duduk di dalam tungku, dan tiba-tiba, tubuh mereka dipenuhi keringat. Orang harus tahu bahwa sekarang sedang musim dingin. Yang lebih aneh lagi adalah meski panas, tirai kain yang berada di sebelah lava Blackrock tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Melihat hal ini, bahkan mereka yang tidak mengetahui apa itu dapat mengetahui bahwa batu mistik lava ini jelas merupakan harta karun yang langka. Nilainya pasti lebih dari 7,5 juta. Tamu di kamar 308 sungguh luar biasa. Dia tidak hanya mendapatkan kuali obat dengan batu api emas, tapi dia juga mendapatkan harta karun yang nilainya tidak diketahui jumlahnya. Untuk sesaat, semua orang merasa sangat iri. Mereka juga tahu bahwa Linlong tidak memperoleh harta karun itu hanya karena keberuntungan. Sebaliknya, dia mengandalkan penglihatannya sendiri. Saat ini, orang di kamar 201 tercengang sekali lagi. Ini, ini terlalu mengejutkan, terlalu mengejutkan, suara juru lelang bergetar. Jika, jika dia memiliki keberuntungan dan kemampuan seperti tamu di kamar 308, apakah dia masih perlu menjadi juru lelang? Setelah beberapa saat, ia melanjutkan, tamu yang terhormat di kamar 308, lava blackrock ini bernilai 60 juta. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menerimanya? Jelas sekali, karena kinerja lava blackrock, tidak diperlukan seorang ahli untuk memverifikasinya. Apa? 60 juta? Harga ini sebenarnya lebih mahal dari 100 kuas langit dan bumi penyempurnaan. Mendengar nomor ini, semua orang tercengang. Mata mereka dipenuhi rasa iri dan penyesalan. Jika 20 juta sebelumnya masih dapat diterima, maka 60 juta sama sekali di luar pemahaman mereka. 60 juta? Jika mereka adalah orang-orang yang telah membeli lava blackrock sebelumnya, merekalah yang menghasilkan banyak uang. Mereka yang sebelumnya ingin membeli lava blackrock sangat menyesal hingga menamparkan pahannya. Adapun rongping di kamar 201, ketika dia mendengar nomor itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Para pengikutnya sangat ketakutan sehingga mereka mengira dia tiba-tiba menderita penyakit dan bergegas membantunya. Namun, mengapa batu ini begitu berharga? Sebagian besar masyarakat yang belum paham langsung mengalihkan perhatiannya ke juru lelang di atas panggung. 138. Baiklah, kalau begitu 60 juta, Linlong mengangguk. Harga yang diberikan pihak balai lelang dinilai wajar, sehingga Linlong tentu saja tidak akan meminta harga lebih tinggi. Bagaimanapun, ini dianggap hipotek, jadi tidak bisa dibandingkan dengan lelang biasa. Setelah memastikan bahwa Lava Blackrock telah diambil oleh orang-orang di sisinya, juru lelang melanjutkan, Baiklah, tamu di nomor 308 punya cukup uang untuk menawar. Saya ingin tahu apakah ada orang lain yang ingin menawar. Hem, tawaran sebelumnya adalah 45 juta. Melihat tidak ada yang bersuara, juru lelang melanjutkan, 45 juta sekali. 45 juta terjadi dua kali. 45 juta untuk tiga kali lipat. Hingga juru lelang meneriakan kalimat terakhir, masih belum ada yang menawar. Jelas sekali tidak ada lagi yang mau menaikkan harga. Baiklah, kuas ratus penyempurnaan langit dan bumi telah dimenangkan oleh tamu di kamar 308. Bagi yang tidak mendapatkannya, saya harap Anda tidak menyesalinya, kata juru lelang sambil tersenyum. Kuas ratus penyempurnaan langit dan bumi dengan cepat dikirim ke kamar 308. Setelah menerima kuas dari petugas, Linlong menyerahkannya kepada He King Sui. He King Sui secara alami menolak, tetapi Linlong yang kuat tidak akan memberinya kesempatan untuk menolak. Pada akhirnya, He King Sui dengan penuh syukur menerima seratus kuas langit dan bumi penyempurnaan. Tentu saja, dia hanya menerimanya sementara. Suatu hari, ketika Linlong membutuhkannya, dia secara pribadi akan mengembalikannya kepadanya. Meskipun itu yang dia katakan, bagaimana mungkin Linlong, yang merupakan Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, mengambil kembali sesuatu yang telah dia berikan secara pribadi. Baginya, kuas ini adalah sebuah investasi, sebuah investasi yang dapat ditukar dengan master jiwa yang kuat di masa depan. Dia percaya bahwa tidak seorang pun akan menolak investasi semacam itu jika mereka tahu bahwa investasi tersebut dapat ditukar dengan keuntungan sebesar itu. Setelah seratus penyempurnaan langit dan bumi, pelelangan dilanjutkan. Harta karun berikut secara alami memiliki tingkat yang lebih tinggi, tetapi sekarang tidak berguna bagi Linlong, jadi dia tidak tertarik sama sekali. Ini karena dia pasti bisa mendapatkan barang-barang ini setelah kekuatannya meningkat. Setelah itu, Linlong memperhatikan bahwa Rongping berpartisipasi dalam penawaran harta karun lainnya. Jelas sekali bahwa dia bertekad untuk mendapatkan harta karun itu. Namun, kali ini, Linlong bahkan tidak perlu bergerak, karena Rongping pada akhirnya tidak bisa terus mengikutinya. Yang jelas, dua kali dia ditipu oleh Linlong membuatnya kalah telak. Karena itu, dia tidak memiliki cukup dana untuk memenangkan penawaran harta karun itu. Lelang berlanjut dari pagi hingga sore sebelum berakhir. Dalam keseluruhan prosesnya, tidak ada waktu istirahat bagi para tamu untuk beristirahat, karena pada dasarnya semua orang yang ada di sana adalah ahli bela diri. Tidak akan ada ketidaknyamanan fisik karena berpartisipasi dalam lelang dalam waktu lama. Menjelang akhir pelelangan, harta karun lain menarik minat Linlong. Itu adalah alat penyegel jimat yang disebut sayap hijau. Tampaknya itu adalah kotak kayu persegi panjang, tetapi setelah menekan suatu mekanisme, sepasang sayap tipis akan muncul di kedua sisi kotak persegi panjang tersebut. Setelah itu, seseorang akan menemukan bahwa sayap tipis itu tertutup rapat oleh Rune. Rune itu adalah Rune yang berbentuk kotak persegi panjang. Itu adalah Rune. Rune Linlong lalu dan di sana. Setelah itu, Rune, Rune, dan A, anak tangga. Dan, menurut, dan Feng. Dan, dan Tal. Saat alat penyegel jimat muncul, langsung menimbulkan keributan di kalangan penonton. Kita harus tahu bahwa alat penyegel jimat seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Biasanya, jika seorang seniman bela diri tidak mencapai ranah marsial lord tingkat 9 atau lebih tinggi, mereka tidak punya cara untuk terbang. Kemunculan King Yi segera mengubah situasi. Ini adalah penemuan yang hebat. Untuk sesaat, semua orang yang hadir menghela nafas. Sedikit kejutan melintas di wajah Linlong ketika dia melihat Green Wing. Dia tidak menyangka bahwa pesawat pertama yang tersegel Rune dari Chaotic Sky Continent akan muncul dalam lelang ini. Dia secara alami tahu lebih banyak tentang pesawat bersegel Rune daripada siapapun yang hadir. Dia tahu bahwa bahkan setelah bertahun-tahun, pesawat bersegel Rune tersebut tidak akan banyak berkembang. Dengan kata lain, mesin terbang bersegel Rune seperti itu masih sangat langka di masa depan. Alasannya adalah karena proses pembuatan runik aray terlalu rumit dan tidak praktis. Terlebih lagi, hanya Rune Master yang sangat kuat yang bisa melakukannya. Tidak ada cara untuk mempromosikannya. Dalam kehidupan sebelumnya, Linlong pernah mendengar bahwa orang yang menciptakan perangkat terbang Rune Seal adalah Master Jiwa yang sangat kuat. Namun, bahkan Master Jiwa menghabiskan waktu satu tahun untuk menciptakan perangkat terbang Rune Seal. Semakin langka sesuatu, semakin besar nilainya. Ini juga alasan mengapa alat penyegel Rune begitu mahal. Terlebih lagi, itu baru saja muncul, jadi harganya pasti akan sangat mahal. Tak perlu dikatakan, banyak orang kaya datang ke sini hari ini untuk alat penyegel Rune ini. Pada saat ini, mata He King Sui juga menatap perangkat terbang Rune Seal di panggung di bawah. Sebagai seorang Master Jiwa, dia secara alami ingin tahu tentang bagaimana Rune pada alat penyegel Rune digabungkan. Meski alat terbang segel Rune ini terlihat seperti terbuat dari kayu, namun jangan khawatir. Itu hanya sejenis cat, sebenarnya terbuat dari bahan yang sangat keras dan kuat, sehingga tidak akan mudah hancur. Juru lelang sepertinya menyadari kekhawatiran di mata beberapa orang, jadi dia menjelaskan. Penjelasan seperti itu membuat banyak orang di tempat kejadian menghela nafas lega. Baiklah, sekarang kita akan resmi memulai lelang sayap hijau ini. Harga awal 1 juta, kata juru lelang dengan suara lantang dan jelas. 1 juta, harga awal yang begitu tinggi langsung membuat wajah banyak orang menunjukkan ekspresi kecewa. Jelas sekali bahwa mustahil bagi mereka untuk mendapatkan bagian dari alat penyegel Rune ini. 1.500.000 2 juta 3 juta 5 juta Setelah itu, tawaran terus berlanjut. Dalam waktu singkat, jumlahnya melonjak menjadi 20 juta 50 juta Juga pada saat itu, suara nyaring dan jelas terdengar. Suara itu jelas datang dari tamu di kamar 305. Jelas sekali, tamu di kamar 305 masih ingin menggunakan cara biasa untuk mematikan tawaran orang lain di buayan. Namun, kali ini, 50 juta itu hanya dapat menyebabkan sedikit jeda dalam penawaran. Setelah jeda ini, suara pelelangan kembali terdengar. 51 juta 55 juta 60 juta Dalam kurun waktu singkat, harga penawaran mencapai 70 juta, dan dalam kurun waktu tersebut, beberapa tamu di lantai 3 pun ikut-ikut menawar. Manfaat dari perangkat terbang Runesel sudah jelas, dan cocok untuk digunakan oleh semua martial lord. Jadi, tidak mengherankan jika banyak orang yang menawar. 80 juta Saat itu, tamu di kamar 305 yang sudah lama terdiam, menyebutkan harga lain. Dia langsung menambahkan lebih dari 10 juta ke harga sebelumnya, dan itu masih merupakan metode yang semua orang kenal. Mendengar harga sebesar itu, banyak orang yang menghirup udara dingin. Pada saat itu, sebagian besar orang hanya menjadi penonton. Hanya beberapa orang yang saling menawar. Tentu saja, banyak orang yang memikirkan tamu di kamar 308. Sebelumnya, dia sering mengikuti perang penawaran seperti itu, tapi kali ini, dia jelas terlalu diam. Mungkin dia merasa tidak pantas baginya untuk mendapatkan perangkat terbang Runesel, atau mungkin dia benar-benar kehabisan uang. Melihat situasi seperti itu, orang-orang itu tentu saja sedikit kecewa. Jika tamu di kamar 308 ikut serta dalam perang penawaran, perang penawaran pasti akan sangat sengit. Di dalam kamar 308, He King Sui, yang memegang kuas seratus penyempurnaan kosmos di tangannya dan merasa seperti baru saja memakan madu, menatap Lin Long dan bertanya, Tuan, apakah Anda tidak berencana menawar perangkat terbang segel rune ini? Tidak, Lin Long langsung menggelengkan kepalanya. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan perangkat terbang Runesel. Namun, masalahnya adalah dia tidak punya banyak uang. Tentu saja, jika dia mengeluarkan rune salesword yang dia peroleh dari Yuan Ming, dia masih bisa menawarnya. Namun, masalahnya adalah hal itu tidak layak baginya. Pedang segel rune juga merupakan senjata yang sangat berharga. Bahkan bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang di saat-saat genting. Lin Long tidak ingin menjualnya hanya untuk perangkat terbang rune sales. Dia telah memutuskan untuk meminjam tangan Penatua Dong untuk menyegel energi di dalamnya sebelum dia pergi sehingga dapat digunakan kapan saja. Kamu tidak berencana menjual porselen itu? He King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Lin Long tidak menyebutkan nilai porselennya, He King Sui merasa itu juga sesuatu yang bisa dijual dengan harga tinggi. Oleh karena itu, dia menanyakan pertanyaan ini. Tidak, Lin Long menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak dapat melihat nilai benda itu. Oh, He King Sui mengangguk. Saat keduanya sedang mengobrol, harga perangkat terbang rune sales langsung dinaikkan menjadi harga 100 juta cloud coin. Harga sebesar itu sungguh membuat banyak orang tercengang. Harga ini mungkin tampak mahal bagi mereka, tetapi Lin Long merasa harga tersebut tepat untuk mencerminkan nilainya. Lagi pula, akan berbeda jika memiliki alat terbang seperti itu. Yang menyebutkan harga tersebut adalah tamu di kamar 305. Pada akhirnya, tamu itu juga yang memasukkan alat terbang itu ke dalam sakunya. Setelah lelang perangkat terbang rune sales, item lain dibawa ke tahap lelang. Itu adalah sebuah gulungan, yang mengejutkan orang-orang yang hadir adalah gulungan ini tampak sangat baru. Jelas itu baru dibuat. Juru lelang menunjuk pada gulungan itu dan berkata, Saya yakin semua orang yang hadir di sini telah mendengar tentang masalah ini. Artinya, ada api spiritual di sekitar ngarai punggung Bukit Hitam. Semua orang merasa terganggu karena mereka tidak mengetahui lokasi sebenarnya dari gulungan tersebut. Api spiritual. Namun, semua orang tidak perlu khawatir karena gulungan ini adalah lokasi api spiritual. Apa? Mendengar perkataan juru lelang, orang-orang yang hadir semua terkejut. Tentu saja, alamat ini tidak secara akurat menunjukkan lokasi api spiritual. Oleh karena itu, setiap orang perlu mencarinya secara perlahan setelah mendapatkan petanya. Namun, dengan banyaknya orang yang mencari, kami pasti dapat menemukan lokasi tepatnya. Lokasi api spiritual, juru lelang melanjutkan. Maksudmu ada lebih dari satu salinan peta ini? Melihat gulungan itu masih baru, beberapa orang langsung memahami sesuatu. Itu benar. Juru lelang menganggupkan kepalanya, kami telah menggambar total lebih dari seratus peta ini, dan masing-masing peta hanya bernilai seratus ribu koin awan. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat memberitahu petugas di samping Anda, dan mereka akan mengirimkan peta itu kepada Anda. Namun, mengapa kamu mengungkapkan informasi ini? Apakah Istana Yunyan benar-benar murah hati? Seseorang segera bertanya. Kata-kata ini mendapat persetujuan dari semua orang yang hadir. Juru lelang tidak bisa menahan senyum pahit, peta ini bukan milik kami. Tentu saja, setelah mendapatkan peta tersebut, Istana Yunyan kami awalnya ingin memonopolinya. Namun, kami menemukan bahwa sangat sulit untuk menemukan lokasi tepatnya. Karena itu, kami memutuskan untuk menjual peta itu kepada semua orang di sini, sehingga kami dapat mengumpulkan kebijaksanaan kami dan menemukan lokasi harta karun itu sesegera mungkin. Ada satu hal lagi yang semua orang bisa yakin. Melalui penelitian kami, versi asli peta ini memang menunjuk pada reruntuhan kuno tertentu. Oleh karena itu, semua orang tidak perlu khawatir ditipu. Terakhir, kami harus dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Istana Yunyan kami hanya dapat menjamin bahwa peta ini memang menunjuk ke reruntuhan kuno tertentu. Namun, itu tidak berarti bahwa ada harta karun seperti api spiritual di dalam reruntuhan. Segera setelah itu, Juru Lelang terus menambahkan. Penambahan semacam ini memungkinkan semua orang yang hadir memahami apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian, semua orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Baiklah, mari kita mulai pelelangan harta karun berikutnya. Adapun peta ini, siapapun yang menginginkannya dapat memberi tahu petugas di samping Anda. 139. Tujuan utama Linlong datang ke pelelangan adalah untuk mencari informasi terkait api spiritual. Dia tidak menyangka bisa mendapatkan peta seperti itu melalui metode seperti itu. Menggambar begitu banyak salinan peta dan menjualnya kepada semua orang yang hadir, sepertinya hanya Istana Berawan yang mempunyai gagasan seperti itu. Linlong berbicara kepada petugas di luar dan memintanya untuk membawa salinan peta itu kepadanya. Mungkin dia bisa mendapatkan petunjuk darinya. Namun, Linlong tidak terlalu berharap pada peta itu karena jika Istana Berawan pun tidak dapat menemukan lokasinya, bisa dibayangkan betapa sulitnya menemukannya. He King Sui dan Old Dong tidak berencana memiliki peta seperti itu, jadi Linlong hanya menginginkan satu salinan. He King Sui tampaknya tidak tertarik pada api spiritual. Adapun Old Dong, dia sepenuhnya menyadari keterbatasannya sendiri. Dengan begitu banyak orang yang mendapatkan petanya, siapa yang tahu berapa banyak martial lord yang ada. Bahkan ada ahli di atas ranah martial lord. Dari situ bisa dibayangkan betapa sulitnya mendapatkan api spiritual di peta. Setelah itu, beberapa barang lagi dilelang sebelum pelelangan berakhir dengan sempurna. Ketika juru lelang mengumumkan akhir lelang, Linlong dan yang lainnya juga keluar ruangan. Yang membuat mereka sedikit terkejut adalah ketika mereka keluar, mereka juga melihat tamu dari kamar 305 keluar. Sepertinya hanya ada satu tamu di kamar 305. Terlebih lagi, dia adalah seseorang yang terlihat sangat muda, kira-kira berusia 20 tahun. Namun, karena dia mengenakan topeng di wajahnya, penampilan aslinya tidak terlihat. Sementara kelompok Linlong menilai pihak lain, pihak lain juga melihat mereka sejenak sebelum berbalik dan berjalan menuju lorong di depan. Dia hanya seorang martial lord peringkat delapan, namun dia memiliki begitu banyak uang untuk ditawar untuk pesawat ini. Jelas, kekuatan di belakangnya tidaklah kecil, pikir Linlong sambil menatap punggung lawannya. Dengan spirit sensenya, dia secara alami melihat kekuatan orang lain dalam sekejap. Ketika mereka keluar dari pelelangan, Linlong dan yang lainnya jelas akan bertemu dengan Rongping dan yang lainnya. Namun, saat melihat mereka, Rongping buru-buru membawa bawahannya untuk menghindari mereka. Dia hanya tidak mau bertemu Linlong dan He King Sui. Jelas sekali, Rongping, yang telah ditampar wajahnya beberapa kali, tidak lagi memiliki wajah untuk melihat He King Sui. Setelah kembali ke kedai minuman, He King Sui segera memelukkuas seratus penyempurnaan alam semesta dan mulai mempelajarinya. Adapun Linlong, dia menemukan Dong Tua untuk menyegel energi ke dalam pedang penyegel rune. Linlong telah banyak membantunya sebelumnya, jadi Penatua Dong tentu saja tidak akan menolaknya. Melihat Linlong mengeluarkan pedang penyegel rune, Penatua Dong secara alami menghela nafas dengan emosi. Linlong mudah memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya tidak peduli seberapa sering dia memandangnya. Menyegel energi ke dalam rune Siling Suot tidaklah rumit. Hanya butuh setengah dupa waktu untuk menyelesaikannya. Setelah berterima kasih kepada Penatua Dong, Linlong menempatkan rune Sial Suot ke dalam rune Sves Ring miliknya. Dengan kata lain, dia sekarang memiliki barang penyelamat lainnya. Setelah itu, Linlong mulai mempelajari peta itu. Setelah melihat sekilas, Linlong langsung tahu bahwa itu adalah peta yang tidak lengkap. Peta itu memang menunjukkan beberapa medan ngarai punggung hitam, tapi sangat berantakan. Akan sangat sulit menemukan harta karun yang sebenarnya dalam keadaan seperti itu. Tidak mengherankan jika Aula Yunyan telah menggambar begitu banyak salinan peta dan menjualnya kepada banyak orang. Hanya dengan begitu banyak orang yang mencari barulah mereka dapat menemukan harta karun yang sebenarnya. Itu juga tergantung pada siapa yang cukup beruntung untuk menemukannya pada akhirnya. Namun, meskipun seseorang beruntung, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan api aneh pada akhirnya karena masih banyak orang yang melotot seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Jika ada gerakan sekecil apapun, orang lain mungkin bisa mengetahuinya. Segera setelah itu, Linlong merenung. Sejujurnya, mustahil baginya untuk mencari dari satu tempat ke tempat lain. Namun, dia tidak bisa melepaskan api spiritual yang mungkin ada, jadi dia ragu-ragu sejenak. Apapun, saya akan melihat-lihat selama beberapa hari. Jika saya benar-benar tidak dapat menemukan apapun, saya akan menyerah untuk sementara waktu. Saat pemikiran seperti itu terlintas di benak Linlong, dia menyingkirkan peta itu. Malam itu, Linlong tidur lebih awal. Namun, dia tidak menyangka akan terjadi sesuatu di tengah malam. Untungnya, rohnya jauh melampaui orang normal, sehingga ketika dia menemukan kelainan tersebut, dia segera terbangun dari tidurnya. Setelah membuka matanya, dia menemukan sekelilingnya gelap gulita. Secara logika, meskipun tidak ada bintang atau bulan, seharusnya tidak segelap ini. Sebagai seorang Marsial Lord tingkat menengah, penglihatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang normal. Merasa ada yang tidak beres, dia segera bangkit dari tempat tidur. Memfokuskan pandangannya, dia melihat seluruh ruangan dipenuhi dengan gas hitam yang sangat pekat. Apakah ini teknik setan? Pikiran itu segera muncul di benak Linlong karena hanya teknik iblis yang bisa menyebabkan situasi seperti itu terjadi. Teknik iblis adalah faksi yang berbeda dari metode budidaya ortodoks di benua Mutian. Metode budidaya dan keterampilan bela diri dari faksi itu sedikit mirip dengan metode budidaya dan keterampilan bela diri yang dikaitkan dengan kegelapan, tetapi keduanya juga berbeda. Meskipun hanya ada sedikit orang di negara terdekat yang mengetahui teknik iblis, dengan kata lain, orang-orang dari jalur iblis yang muncul di ngarai punggung bukit hitam bukanlah sesuatu yang abnormal. Selain itu, orang-orang dari Smoky Cloud Palace tidak akan menolak orang-orang dari jalan iblis yang datang ke pasar. Bahkan mungkin saja Smoky Cloud Palace akan merekrut orang-orang seperti itu. Karena dia tidak tahu seberapa kuat lawannya, Linlong segera mengaktifkan pembatasan alarm Smoky Cloud Palace. Namun, yang membuat ekspresinya sedikit berubah adalah pembatasan alarm sebenarnya tidak efektif. Jelas sekali, gas hitam membatasi fungsi pembatasan. Pada saat inilah suatu kekuatan tiba-tiba menyerangnya dari kegelapan. Apa yang membuatnya sedikit terkejut adalah bahwa kekuatan ini sebenarnya bercampur dengan gas hitam dalam bentuk tengkorak yang jumlahnya tak ada habisnya. Linlong tidak berani gegabuh dan segera mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya. Namun, yang mengejutkannya adalah keterampilan bela diri pertahanannya dengan cepat dikonsumsi di bawah serangan lawan yang terus-menerus. Dalam sekejap mata, lapisan baju besi yang dibentuk oleh energi yang dalam hampir seluruhnya dimakan oleh gas hitam. Kekuatan lawan menyebabkan ekspresi Linlong berubah tiba-tiba. Dia buru-buru menamparkan dengan telapak tangannya. Setelah memaksa lawannya mundur, dia segera mundur beberapa langkah dan langsung mengaktifkan api spiritual di tubuhnya. Saat ini, lawan mendekat lagi. Dalam sekejap, kekuatan yang bercampur dengan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menyapu ke arah Linlong. Pada saat ini, Linlong menghadapinya dengan Gail Kick. Api-api spiritual pada Gail Kick segera menyinari ruangan di sekitarnya. Yang sedikit mengejutkannya adalah kemanapun api-api spiritual lewat, Ki Iblis akan menyebar. Meskipun Linlong tahu bahwa api spiritual dapat menahan Ki Iblis sampai batas tertentu, itu diluar dugaannya untuk dapat menahannya sampai batas tertentu. Lagi pula, lawannya terlihat sangat kuat sebelumnya. Pada saat ini, Linlong juga melihat dengan jelas siapa lawannya. Dia mengenakan jubah hitam longgar dan topeng putih di wajahnya. Jelas sekali bahwa di ala orang yang menawar porselen itu sebelumnya. Api rohani. Saat ini, lawan terlihat sangat terkejut dan berteriak. Saat ini, suara lawan masih sedikit serak. Bagaimana Linlong bisa melepaskan kesempatan seperti itu setelah berhasil dalam satu gerakan. Dia segera mendesak ke depan dan menyerang lawannya dengan kekuatan api spiritual lagi. Lawannya jelas takut dengan api spiritual Linlong, jadi dia tidak berani melawan Linlong secara langsung. Sebaliknya, dia terus mundur dan berusaha menggunakan demonik Ki di sekitarnya untuk menghabiskan kekuatan Linlong. Namun, demonik Ki tidak bisa menghentikan api spiritual Linlong sama sekali. Pada saat ini, Linlong dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan lawannya jauh lebih lemah daripada miliknya. Alasan mengapa lawan bisa menggunakan teknik iblis yang begitu kuat pasti karena dia memiliki harta iblis seperti alat iblis. Namun, lawannya jelas tidak mampu mengeluarkan efek penuh dari alat iblis tersebut. Selain itu, api spiritual memiliki efek pengekangan tertentu pada teknik iblis, sehingga Linlong mampu menahan lawan dengan mudah. Alat iblis itu adalah harta karun yang mirip dengan alat penyegel rune di jalur iblis. Alat iblis yang digunakan lawan jelas bukan barang biasa. Jika tidak, tidak mungkin untuk menutup ruang di sekitarnya dengan mudah dan mencegah alarm Linlong dikirim. Selanjutnya, Linlong benar-benar berada di atas angin. Setelah beberapa gerakan lagi, api-api spiritual Linlong langsung menembus pertahanan lawan. Setelah itu, lawan tidak punya ruang untuk melawan dan langsung dijatuhkan ke tanah oleh Linlong. Ini karena lawan mungkin mengetahui rahasia porselen itu. Jika tidak, Linlong akan membunuh lawannya secara langsung. Saat dia hendak menggunakan batasan untuk sepenuhnya menundukkan lawannya, ekspresi Linlong menjadi sangat aneh. Ini karena dia menemukan bahwa dada lawannya sebenarnya sangat lembut. Dengan kata lain, dia sebenarnya adalah seorang wanita. Setelah menggunakan pembatasan pada lawan, Linlong segera melepas topeng lawannya. Segera, wajah seorang wanita muda yang sangat cantik muncul di depan Linlong. Melihat ini, Linlong tercengang. Ini karena penampilan lawannya sangat luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan He King Sui, dia tidak akan kalah terlalu banyak. 140. Siapa kamu? Linlong bertanya dengan dingin. Tanpa diduga, pihak lain hanya memelototinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidak mau bicara, Linlong tersenyum tipis. Di kehidupan sebelumnya, sebagai Kaisar Wu, dia punya banyak cara untuk menyiksa orang. Dia secara alami tidak khawatir pihak lain tidak akan memberitahunya segalanya, dan dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena pihak lain itu cantik. Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa berkultivasi ke tingkat Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya. Segera, tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan pembatasan yang telah dia buat sebelumnya. Di bawah siksaan pembatasan, pihak lain dengan cepat mengalah. Namaku Zhang Yuhan. Awalnya aku adalah putri pemimpin sekte senja dinasti Yue besar, kata pihak lain. Putri dari pemimpin sekte senja dinasti Yue Agung. Mendengar ini, Linlong mau tak mau menjadi sedikit terkejut. Sekte senja dulunya adalah sekte yang sangat kuat. Sekte Yuan Ming sangat kecil jika dibandingkan dengan sekte tersebut. Namun, dikatakan bahwa sekte tersebut secara bertahap menurun karena perselisihan internal. Namun, meski ditolak, sekte itu masih jauh lebih kuat daripada sekte Yuan Ming. Linlong tidak mengira Zhang Yuhan adalah putri pemimpin sekte senja. Dia secara alami mempercayainya, karena di bawah batasannya, tidak mungkin dia bisa berbohong. Iya, Zhang Yuhan menganggup dengan ekspresi sedih. Lalu bagaimana kamu bisa sampai dalam kondisi ini, dan bahkan mengembangkan seni iblis? Linlong bertanya. Sebagai sekte yang sah, dan putri dari pemimpin sekte, mustahil baginya untuk mengembangkan seni iblis. Ini karena latar belakang seperti itu akan membuatnya memandang rendah orang-orang yang berasal dari jalur iblis. Ceritanya panjang, sambil menghela nafas, Zhang Yuhan melanjutkan, selain aku dan adikku yang berhasil melarikan diri, hampir seluruh keluarga ku mati di tangan faksi lain di sekte tersebut. Untuk membalas dendam, aku hanya bisa mengembangkan seni iblis. Lalu dari siapa kamu mempelajari seni iblis ini? Linlong bertanya lagi. Setelah aku terpisah dari adikku, aku tersandung ke dalam reruntuhan. Secara kebetulan, aku mendapatkan artefak iblis. Artefak iblis ini berisi metode penanaman iblis dan beberapa keterampilan bela diri. Terlebih lagi, artefak itu terlihat cukup kuat. Untuk membalas dendam, saya hanya bisa gigit jari dan mengolahnya, kata Zhang Yuhan sambil menunjuk cincin hitam di jarinya. Oh, coba saya lihat, kata Linlong sambil mengambil cincin itu dan mulai mempelajarinya. Cincin itu tampak biasa saja, tetapi ketika Linlong memindainya dengan kekuatan spiritualnya, dia segera merasakan aura iblis yang melonjak di cincin itu. Menggunakan kekuatan spiritualnya, Linlong menemukan bahwa senjata iblis ini telah membuka ruang di dalamnya. Selain beberapa kebutuhan sehari-hari Zhang Yuhan, ada juga buku teknik budidaya setan. Linlong mengeluarkannya dan membaliknya sebelum memasangnya kembali. Sejujurnya, dia sedikit tertarik dengan metode penanaman setan. Namun, karena dia mengolah catatan dan Tian, mustahil baginya untuk mengembangkan metode budidaya iblis. Jadi, dia secara alami mengembalikannya setelah melihatnya. Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu menawar porselen ini? Saat Linlong berbicara, dia mengeluarkan porselen dan menatap wajah pihak lain. Yah, karena teknik kultivasi saya yang belum lengkap, sebenarnya tubuh saya mengalami beberapa efek samping setelah mengolahnya. Kadang-kadang tangan dan kaki saya tiba-tiba menjadi hitam seperti arang, durasinya sangat lama, dan sangat menyakitkan. Belakangan, saya mendengar bahwa sumber energi api spiritual dapat menahan efek samping semacam ini. Jadi, saya mulai mencari api spiritual, kata Zhang Yuhan. Mungkinkah porselen ini berhubungan dengan api spiritual? Ketertarikan Linlong langsung terguncang. Saya harus mulai dari Liontin Giok ini. Saat dia berbicara, Zhang Yuhan melepas Liontin Giok dari lehernya. Melihat Liontin Giok ini, Linlong tercengang. Ini karena pengerjaannya sama persis dengan Liontin Giok yang diperoleh Ibu Xiaoya. Mungkinkah Zhang Cui adalah saudara perempuan Zhang Yuhan? Memikirkan kata-kata Zhang Yuhan dan memikirkan Zhang Cui, yang jelas berbeda dari wanita desa biasa, Linlong segera memikirkan hal ini. Namun, dia tidak langsung bertanya pada Zhang Yuhan. Sebaliknya, dia membiarkannya melanjutkan. Liontin Giok ini diberikan kepadaku oleh ayahku sebelum aku dan adikku melarikan diri dari sekte. Aku dan kakakku masing-masing memiliki satu. Ayahku berkata bahwa dua Liontin Giok ini dan satu lagi Liontin Giok yang tidak diketahui keberadaannya diukir oleh orang yang sama. Pengrajin, ketika tiga Liontin Batu Giok disatukan, mereka dapat membentuk sebuah peta. Peta itu menunjukkan lokasi reruntuhan, dan bahkan ada api spiritual yang dapat membuat para pejuang di benua itu mengidamkannya, kata Zhang Yuhan. Jadi memang seperti itu. Linlong benar-benar tidak menyangka peruntungannya begitu baik. Dia sebenarnya mendapatkan dua Liontin Giok begitu saja. Lalu apa hubungannya Liontin Giok ini dengan porselen ini? Linlong menunjuk ke porselen dan bertanya. Porselen ini juga dibuat oleh pengrajin itu. Terlebih lagi, meskipun ketiga Liontin Giok tersebut disatukan, Anda harus menemukan porselen ini agar dapat menyatukan ketiga Liontin Giok tersebut secara akurat, jelas Zhang Yuhan. Begitu. Lalu bagaimana kamu tahu kalau porselen ini ada di sini? Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya datang ke ngarai Black Ridge karena rumor baru-baru ini bahwa ada api spiritual di dekatnya. Saya tidak menyangka akan mendengar beberapa hari yang lalu dari orang luar biasa di aula awan yang mengatakan bahwa porselen biasa akan dilelang di pelelangan. Ketika saya mendengar bahwa porselen ini berbentuk kuda yang berlari kencang, saya langsung tertarik. Awalnya saya tidak memiliki banyak harapan, tetapi saya tidak menyangka akan melihat porselen ini di rumah lelang. Awalnya, aku akan menawar porselen ini bagaimanapun caranya, tapi pada akhirnya, aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku hanya bisa pergi tanpa daya dan dengan marah. Pada titik ini, Zhang Yuhan menghela nafas tanpa daya. Linlong bisa memahami perasaannya. Lagipula, suatu barang yang diimpikannya ada tepat di hadapannya, namun pada akhirnya ia melewatkannya karena ia kurang mampu. Jika aku bisa menyembuhkan rasa sakitmu untuk sementara, bisakah kamu memberikan Liontin Gyok ini kepadaku? Linlong tiba-tiba berkata. Alasan mengapa Linlong begitu menyenangkan adalah karena dia bersimpati dengan Zhang Yuhan. Tentu saja, yang paling penting adalah Zhang Yuhan jelas merupakan saudara perempuan Zhang Cui. Hubungan Linlong dan Zhang Cui membuatnya memutuskan untuk membantu Zhang Yuhan. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak tertarik dengan teknik iblis, dia akan langsung membawa peralatan iblis dan Liontin Gyoknya. Mengapa? Zhang Yuhan tiba-tiba merasa sedikit aneh. Karena Liontin Gyok ini, Linlong berkata sambil mengeluarkan Liontin Gyok yang dia peroleh dari Zhang Cui. Melihat dua Liontin Gyok yang terlihat hampir sama, Zhang Yuhan langsung berkata dengan cemas, Ini Liontin Gyok adikku. Tahukah kamu di mana adikku berada? Apakah dia masih sehat? Adikmu baik-baik saja, tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Menurutku dia tidak jauh dari kota Simeng, kata Linlong. Karena Zhang Cui pada dasarnya adalah orang biasa, tentu saja mustahil baginya untuk pergi terlalu jauh dari kota Simeng dalam waktu sesingkat itu. Linlong segera memberitahu Zhang Yuhan tentang pertemuannya dengan Zhang Cui dan Xiaoya. Ketika dia mendengar bahwa Zhang Cui sudah menikah dan memiliki anak, dan suaminya dibunuh, Zhang Yuhan sesaat menjadi emosional dan sedih. Kemudian, Linlong juga mengetahui dari Zhang Yuhan bahwa nama asli Zhang Cui adalah Zhang Yuqing. Zhang Cui hanyalah nama samaran yang dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah mengetahui seluk-beluk masalah tersebut, Zhang Yuhan langsung menganggup dan menyetujui syarat yang diajukan Linlong. Namun, jika Anda ingin menyembuhkan kelainan pada tubuh Anda sepenuhnya, Anda benar-benar perlu menemukan api roh, kata Linlong setelah itu. Meskipun dia seorang alkemis, dia hanya bisa menghilangkan rasa sakit Zhang Yuhan untuk sementara. Jika dia ingin menyembuhkannya sepenuhnya, dia harus menemukan api roh dan menggunakan sumber eksternal dari api roh untuk menghilangkan aura iblis abnormal di tubuhnya. Meskipun Linlong memiliki api roh sekarang, api itu sudah disempurnakan olehnya, jadi tidak lagi berguna. Tentu saja, ketika saatnya tiba, dia masih bisa memurnikan api roh setelah menggunakan sumber eksternal dari api roh, jadi dia tidak perlu khawatir bekerja untuk orang lain. Mengetahui bahwa dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia benar-benar menemukan tempat di mana api roh ada, tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Dengan bantuan Linlong, tingkat keberhasilannya pasti akan meningkat pesat. Bagaimana bisa Zhang Yuhan menolak? Dia segera berkata, Terima kasih, Tuan Mudalin. Setelah itu, mereka berdua yang telah berubah dari musuh menjadi teman mulai mempelajari dua liontin giok dan porselen tersebut. Dengan sangat cepat, wajah mereka dipenuhi kekecewaan karena seberapa keras pun mereka belajar, mereka tidak dapat menemukan apapun. Jelas sekali, semuanya seperti yang dikatakan Zhang Yuhan sebelumnya. Mereka harus menemukan liontin giok lainnya untuk memahami sepenuhnya misteri di dalamnya. Lalu di mana liontin giok lainnya? Linlong bertanya. Itu aku tidak tahu. Saat itu, kami pergi dengan tergesa-gesa dan ayah tidak punya waktu untuk mengatakan apapun lagi. Zhang Yuhan menggelengkan kepalanya. Mendengar perkataan Zhang Yuhan, Linlong hanya bisa menerima kenyataan ini. Dengan kata lain, mereka hanya bisa terus merasakan gajah tersebut secara membabi buta. Lalu bagaimana dengan peta ini? Memikirkan sesuatu, Linlong mengambil peta yang dia beli dengan 100 ribu cloud coin. Aku pernah melihat peta ini sebelumnya, tapi menurutku peta ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan api roh yang ditunjuk oleh ketiga liontin giok ini. Setelah melihat petanya, Zhang Yuhan segera menggelengkan kepalanya. Meski begitu, keduanya tetap membandingkan peta tersebut dengan dua liontin giok dan porselen. Begitu mereka melihatnya, mereka terkejut. Karena setelah membandingkannya, mereka menyadari bahwa peta itu sebenarnya agak mirip dengan tiga peta lainnya. Mungkinkah peta ini disalin dari liontin giok ketika? Zhang Yuhan mau tidak mau bertanya. Setelah memikirkannya dengan serius, Linlong menggelengkan kepalanya karena gaya petanya jelas berbeda dari tiga lainnya. Meski begitu, keduanya tetap mempelajari keempat item tersebut. Apa yang tidak mereka duga adalah pada akhirnya, mereka benar-benar menggunakan pola tersembunyi pada keempat item tersebut untuk membuat sketsa peta. Dan harta karun di peta sebenarnya adalah sebuah gunung bernama Puncak Mogu dekat ngarai punggung Bukit Hitam. Apakah ini suatu kebetulan atau apakah ini lokasi dari api roh? Untuk sesaat, keduanya sangat terkejut. Pada akhirnya, Linlong memutuskan untuk menyelidiki apapun yang terjadi. Lagi pula, terlalu sulit menemukan liontin giok ketiga seperti orang buta yang merasakan gajah. Oleh karena itu, lebih baik mencobanya. Siapa tahu, mungkin itu benar-benar api roh yang ditunjuk oleh ketiga liontin giok itu. Setelah itu, Zhang Yuhan meninggalkan kamar Linlong. Karena teknik iblis Zhang Yuhan sebelumnya telah memblokir ruang, ditambah dengan fakta bahwa teknik iblis tersebut telah menghilang tanpa jejak, tidak ada seorang pun di sekitar yang dapat menemukan sesuatu yang aneh sama sekali. Karena kondisi Zhang Yuhan yang tidak normal dan rasa sakitnya sering kambuh, Linlong memutuskan untuk mengobati penyakitnya untuk sementara sebelum pergi menyelidiki harta karun itu. Keesokan harinya, Linlong mulai membantu Zhang Yuhan meramu obat untuk menekan kondisi abnormal dan rasa sakitnya. Setelah empat jam, dia akhirnya meramu obatnya. Pada malam hari, Zhang Yuhan diam-diam datang untuk meminum obat.